Ketika Chuo Long menghadapi serangan Li Qingshan, dia membagi perhatiannya menjadi tiga, memperhatikan di mana Luo Ho Xiaoming dan Little N berada pada saat yang sama. Jika mereka mengambil risiko untuk melancarkan serangan diam-diam, dia yakin dia bisa membunuh mereka di sini. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan warisan mereka, mereka hanya melalui tiga kesengsaraan surgawi. Namun, yang membuatnya kecewa, keduanya menjaga jarak aman darinya, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Luo Ho Xiaoming telah bertarung di alam Asura selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada yang bisa memahami situasi secara keseluruhan dengan lebih baik. Dia baru saja melewati tiga kesengsaraan surgawi dan belum mencapai puncaknya, sehingga kekuatan yang dimilikinya terbatas. Pada saat yang sama, dia terikat oleh kehendak surga. Dia harus memastikan bahwa setiap pelet memiliki efek yang menentukan, sehingga dia tidak akan menyerang dengan mudah. En kecil cerdas, dan sangat sedikit orang yang bisa menandinginya. Dia memiliki penilaian yang sama. Pedang pembunuh Buddha miliknya adalah pedang pembunuhan mutlak, jadi harta tulang putih lainnya harus digunakan untuk melindungi tubuhnya dan mencegah serangan diam-diam, Chuo Long. Jika mereka ingin memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini, masih jauh dari waktunya untuk menyerang. Heh, memang tidak ada kekurangannya. Benar saja, aku harus membunuhmu dulu, Li Qingshan. Chuo Long mencibir dan melambaikan tangannya, memerintahkan, rekan Daois, tunggu apa lagi? Para pejabat saling memandang. Baru saja, ketika Li Qingshan menggunakan Earth Force Field, mereka juga terpengaruh. Mereka merasa seolah-olah semua tulang di tubuh mereka akan remuk karena beratnya sendiri, dan mereka masih sakit sampai sekarang. Jika mereka menghadapi Li Qingshan secara langsung, mereka mungkin akan mati sia-sia. Jangan khawatir, formasi naga kekaisaran besar ini sangat kokoh, dan memungkinkanmu menggunakan mantramu tanpa menghadapi musuh secara langsung. Jika Li Qingshan menerobos formasi dan masuk, itu akan seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, dan akan terjadi bencana kehancuran. Chuo Long tampak sedikit tidak senang, dan ada sedikit ancaman dalam nada bicaranya. Ya, tidak ada satupun pejabat yang berani untuk tidak patuh. Mereka semua melepaskan teknik dan menggunakan harta karun misterius mereka, siap untuk memberikan serangan langsung kepada Li Qingshan. Namun, mereka merasa seperti sedang memprovokasi harimau yang marah melalui sangkar kertas. Benar-benar menakutkan. Hei, Li Qingshan itu sudah pergi. Pada saat ini, Kaisar Raja Naga sudah berada tinggi di langit, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Li Qingshan. Mata dewa elang pelindung bangsa menyipit. Di atas sana, serangan Li Qingshan meleset dan dia segera melepaskannya. Dia melonjak ke lapisan angin astral dan terus naik. Tidak peduli bagaimana angin astral menderu-deru, mereka tidak dapat melukainya sedikitpun. Dia telah berkultivasi hingga tingkat ini. Apa yang disebut angin astral dan kekuatan magnet tidak mampu menghentikannya untuk naik ke langit dan turun ke bumi. Chuo Long berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke langit. Bagaimana kamu akan mengatasi situasi ini? Angin astral tiba-tiba menjadi sangat tenang. Melalui pancaran sinar matahari, bintang-bintang bersinar dalam kehampaan yang gelap. Li Qingshan menatap lurus ke arah cahaya matahari. Itu bukanlah bola api besar yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya, tapi lebih seperti ilusi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini adalah sebuah misteri. Saat dia menoleh, dalam sekejap, dia memiliki pemandangan panorama seluruh sembilan negara. Provinsi kabut yang berwarna hijau giyok, provinsi frost yang seputih salju, pasir kuning di Provinsi Scarlet, lautan awan di Provinsi Cloud. Gelombang dari empat lautan mengelilingi benua sembilan negara ini. Inilah dunia tempat saya selalu berjuang. Kaisar Raja Naga, yang besar berubah menjadi pelampung emas dan perlahan berenang menuju pusat Provinsi Naga. Di timur, seekor burung berwarna biru tua terbang di udara. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan Daemon Qi di tubuhnya mulai mendidih. Dia mendorong dunia mini di tubuhnya hingga batasnya. Bumi, api, angin, air, dan luar angkasa. Sapi, harimau, kura-kura, phoenix, dan kera membentuk satu kesatuan. Mereka menerobos kekangan hukum dunia dan menyerap semua kekuatan berwujud dan tidak berwujud. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, semua makhluk di sembilan negara hanya perlu melihat ke atas. Seseorang akan dapat melihat bintang yang bersinar bersaing dengan matahari dalam kemegahannya. Kunpeng terbang melintasi daratan. Gu Yanying tersenyum dan mempercepat. Sumirao menatap ke langit dan tiba-tiba mengharapkan kemenangannya. Sosok yang meremehkan segalanya. Itu memang memancarkan pesona yang aneh. Luo Hou Xiaoming tersenyum. Jadi begitu. Bintang itu turun dari langit. Li Qingxian memejamkan mata dan merentangkan tangannya. Dalam keadaan terjun bebas, dia sekali lagi terjun ke dalam angin atmosfer yang kencang. Sayap angin terus terbentang. 100 meter, 100 meter, 1000 meter, seolah ingin menyerap semua angin atmosfer ke dalam sayap mereka. Dia melepaskan sepenuhnya force field of earth, mengerahkan ribuan ton gravitasi pada dirinya sendiri. Bahkan dengan tubuhnya yang kokoh, dia merasa seperti akan dihancurkan. Dia jatuh semakin cepat. Gesekan dengan udara meninggalkan ekor yang panjang dan berapi-api. Dia seperti meteor yang jatuh dari langit. Tanah mengalir ke arahnya. Lautan biru menghilang. Provinsi awan, kabut, embun beku, dan guntur dengan cepat surut ke segala arah, hanya menyisakan Provinsi Naga. Flutter emas berubah menjadi ikan emas. Li Qingxian tiba-tiba membuka matanya dan menatap, Kaisar Raja Naga. Suara gemuruh itu semakin keras. Dalam sekejap mata, suara itu bergema di sekeliling dan mengguncang ruangan, seperti ratapan hantu. Ye yang mulia, itu terlalu cepat. Kaisar Raja Naga tidak bisa menghindari tabrakan itu. Sepotong kepanikan muncul di wajah kayu Lu Sikong. Dia pada dasarnya bukan kayu. Sebaliknya, dia menggunakan teknik unik Mohisme, Heart of Stone, untuk mencegah pikirannya terpengaruh oleh emosi. Namun, pada saat itu, tekniknya hampir runtuh. Kalau begitu, itu jangan menghindar. Tembak sekaligus. Zuo Long meraung marah. Dia tidak pernah mengira Li Qingxian akan begitu sombong, sebenarnya mencoba menerobos formasi dari atas. Dia juga kaget. Dia menggerakkan kompas emas di tangannya dan mengumpulkan kekuatan seluruh formasi, membentuk penghalang emas yang tampak kokoh di atasnya. Namun, hal ini malah mempengaruhi serangan serentak Kaisar Raja Naga. Pertahanan yang memfokuskan seluruh kekuatannya pasti tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sedangkan untuk meriam yang tersisa, tidak mudah untuk mengunci meteor yang telah melaju hingga batasnya. Paling-paling, mereka hanya bisa menguncinya. Hanya segelintir dari mereka yang benar-benar dapat menyentuh meteor, dan mereka akan terkoyak bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Meskipun semua menteri adalah kultifator hebat, dan serangan mereka lebih fleksibel, jangkauan harta sihir mereka terbatas. Pikiran mereka juga panik. Pada saat Li Qingxian memasuki jangkauan serangan, semuanya sudah terlambat. Akibatnya, mereka hanya bisa menyaksikan, meteor, itu jatuh dari langit. Itu jelas merupakan target langsung, tapi tidak ada seorang pun di kapal yang punya cara untuk melakukan serangan balik. Tampaknya seperti serangan frontal yang bodoh, tapi itu adalah cara terbaik untuk keluar dari situasi ini. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, meteor itu menghantam Kaisar Raja Naga. Retakan, kompas emas di tangan Zuo Long hancur. Penghalang emas tiba-tiba hancur, dan dengan suara keras, Li Qingxian terjatuh dengan keras ke geladak. Sebuah lubang besar segera muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, gelombang kejut menyebar ke setiap sudut Kaisar Raja Naga. Kabin-kabin runtuh satu demi satu, dan miliaran serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Tulang naga terpelintir dan patah, dan Kaisar Raja Naga yang besar hampir pecah menjadi dua. Sayap dewa angin tiba-tiba terlipat, dan angin astral yang dahsyat itu seperti pedang tak kasat mata, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Para menteri dan penggarap hebat menanggung beban terberat. Harta sihir pelindung mereka terkoyak oleh angin astral yang dahsyat, dan tubuh rapu mereka langsung dipotong menjadi daging cincang. Yuanying mereka ingin melarikan diri, tetapi ia juga tersedot ke dalam angin astral dan berubah menjadi abu. Hanya tujuh atau delapan orang yang selamat. Dalam sekejap, Kaisar Raja Naga yang agung dan mewah hampir berubah menjadi reruntuhan, dan jatuh dengan cepat. Li Qingshan berdiri di reruntuhan, mengangkat kepalanya, menatap Zhuolong, dan melontarkan satu kata, pergilah. Para penggarap hebat yang selamat dari bencana melarikan diri tanpa mempedulikan hal lain. Astronomi mengambang. 1332. Tidak semuanya pengecut. Mereka berkultivasi demi umur panjang, bukan karena kesetiaan dan patriotisme. Terlebih lagi, mereka belum pernah melihat Zhuolong belum lama ini, jadi tidak ada kesetiaan untuk dibicarakan. Jika mereka lolos dari medan perang, mereka mungkin harus menghadapi kemarahan Zhuolong nanti, tapi dia tidak akan membunuh mereka. Jika mereka terus bertarung dengan Li Qingshan, hanya kematian yang menunggu mereka. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, tentu lebih baik melarikan diri sejauh mungkin. Si Long berkata dengan dingin, sampah akan selalu menjadi sampah. Sambil menangis, cakar elang yang tajam menebas wajah Li Qingshan, secepat guntur dan setajam kilat. Li Qingshan sepertinya tidak melihat keberadaannya dan tidak berniat mengelak. Dia hanya menatap Zhuolong dengan kepala terangkat tinggi, tangan kanannya terbuka seperti cakar, dan niat membunuhnya memadat. Meskipun dia tidak ingin membunuh Ayah Gu Yanying dengan tangannya sendiri, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan hidup dan mati. Baiklah, kamu bisa kembali, perintah Zhuolong. Elang itu terbang ke langit pada saat kritis, cakarnya yang tajam melewati mata Li Qingshan. Jika melangkah lebih jauh, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Zhuolong tersenyum dan menghela nafas, Aku tahu kamu tidak ingin pergi ke alam manusia. Mulai sekarang, kamu bebas. Elang itu kembali menjadi manusia, berlutut dengan satu kaki, menatapnya dalam-dalam, lalu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Dalam sekejap, itu berubah menjadi titik hitam, tertanam di kedalaman langit biru. Dulu, ketika ia masih muda, ia ditemani oleh elang dan Serigala, mencapai hegemoni di dunia. Sekarang, ketika Serigala mati, elang terbang menjauh. Bahkan sebagai kaisar manusia, ada sedikit rasa kesepian di hatinya. Tapi inilah cara berkultivasi. Raja naga kekaisaran masih berjatuhan dengan cepat, serpihan dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Zhuolong kembali ke singgah sana naga dan duduk, masih menunduk, Li Qingshan, aku memang meremehkanmu. Tetapi meskipun kamu menghancurkan perahu rusak ini, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Pada saat yang sama, dia menggunakan segel giok naga sejati yang rusak untuk menekan iblis batiniahnya. Di bawah pengaruh kehendak surga, roh jahat di dalam dirinya perlahan-lahan menjadi tenang. Iblis dalam dirinya perlahan-lahan menjadi tenang, dan temperamen serta kultifasinya yang luar biasa terwujud. Dan bagi seorang kultifator, ini adalah kekuatan yang nyata. Kamu akan segera tahu. Li Qingshan tersenyum dan mengoperasikan dunia kecil untuk memulihkan aura iblisnya. Di atas perahu yang jatuh dengan cepat ini, terjadi keheningan yang aneh. Pada saat berikutnya, mata Chuolong berkedip saat dia melihat ke arah timur dengan ekspresi terkejut. Di bawah terik matahari, burung rok melebarkan sayapnya dan terbang sepuluh ribu li. Chuolong tidak menyangka teknik pesona Sumi Rao gagal menangkap Gu Yanying. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Gu Yanying akan rela terjun ke dalam pertempuran yang mempertaruhkan nyawa ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda melakukannya. Jika aku harus memilih antara dia dan rubah itu, aku pasti akan memilihnya. Inilah kekuatan cinta sejati. Izinkan saya bertanya, apakah Anda takut? Gu Yanying mendengar ini dari jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia teringat pemandangan yang dia lihat ketika dia terbang di atas gunung kepala naga, di bawah pohon anggur pendakian surga yang menghubungkan langit dan bumi, para pahlawan berkumpul di sekitar kuil surga. Di bawah kepemimpinan kaisar sebelumnya, mereka memuja tubuh naga Chuolong. Karena itu, dia mengungkapkan senyuman penuh arti. Chuolong tersenyum tipis dan tidak panik. Apa menurutmu kunpeng palsu bisa mengancam naga asli? Anda mungkin tidak tahu. Penyembahan ke surga telah selesai. Apa? Hati Li Qingshan menegang. Penyembahan ke surga sudah dimulai saat saya berangkat. Saat saya kembali ke gunung kepala naga, hasilnya sudah diputuskan. Chuolong mengangkat tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Kamu masih ingin kembali? Li Qingshan melangkah melewati dek yang rusak dan berjalan menuju Chuolong selangkah demi selangkah. Chuolong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Kau ingin menghentikanku? Anda tidak berpikir saya akan memberi Anda kesempatan untuk menang, bukan? Aku sudah memberitahumu rencanaku agar kamu punya kesempatan untuk menghancurkannya, kecuali kamu bisa membalikkan aliran waktu. Bagaimana kalau aku benar-benar bisa? Li Qingshan melirik Gu Yanying. Tidak peduli seberapa cepat yang spirit milik Chuolong, ia tidak bisa lebih cepat dari kunpeng. Jika dia bisa mencapai gunung kepala naga terlebih dahulu. Chuolong mengikuti pandangan Li Qingshan dan meliriknya. Sebaiknya kau membuatnya sedikit lebih jelas. Aku sudah memperbaiki kuali provinsi Frost tiga hari yang lalu. Aku sudah menghitung dengan cermat tanggal pernikahannya. Meski itu hanya pengganti, tapi itu cukup untuk menutupi kekurangan sembilan kuali. Tahukah Anda efek menggabungkan sembilan kuali menjadi satu? Bahkan jika kamu jatuh dari langit ratusan kali, kamu tetap tidak akan bisa menembus batas sembilan wilayah gunung kepala naga, apalagi dia. Dia hanya berdiri dari singgah sana dan hampir bertatap muka dengan Li Qingshan. Mata emasnya berputar, seolah sedang mengamati ekspresi si pecundang. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tidak melihat ekspresi frustrasi atau keputusasaan apapun. Akui saja, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu mainkan di Istana Jasper, semuanya sia-sia. Dari awal hingga akhir, satu-satunya yang bisa mengancamku adalah Mirao. Anda menyelamatkan saya pada saat yang paling kritis. Tidakkah menurut Anda itu ironis? Hentikan omong kosongmu, makan tinjuku. Tinju Li Qingshan meninju dada Zhuolong, tapi dia tidak terlihat senang sama sekali. Zhuolonglah yang mengambil inisiatif untuk mengubah bentuk yang spiritnya, membuka lubang besar di dadanya. Dia telah sepenuhnya melampaui batas-batas tubuh manusia. Bahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia punya segudang trik. Bayangan Kunpeng menyelimuti dirinya, dan Kaisar Raja Naga, yang hancur juga jatuh ke tanah. Coba hentikan aku. Ledakan, kata Zhuolong. Tungku inti dari, Kaisar Raja Naga, meledak, seketika melepaskan energi murni destruktif yang melahap segala sesuatu di sekitarnya. Li Qingshan tidak punya pilihan selain melebarkan sayapnya dan terbang tinggi untuk menghindari ujung yang tajam. Dia kehilangan jejak Zhuolong. Cahaya mistik menerangi segalanya. Potongan-potongan mistik armor menerangi ribuan mil. Dia segera menemukan bahwa Zhuolong telah menyelam jauh ke dalam tanah dan terbang menuju Gunung Kepala Naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Qingshan telah menggunakan gerakan ini untuk melarikan diri lebih dari sekali, tapi dia agak tidak berdaya saat ini. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Zhuolong, dan Bu Yanying tidak bisa menembus jutaan ton tanah dan batu untuk menarik Zhuolong keluar. Sangat sulit bagi para kultifator untuk menentukan hidup dan mati. Siapa yang bisa menghentikan yang spirit untuk melarikan diri? Apa yang harus kita lakukan? Luo Hou Xiaoming melepaskan ketapelnya dan tidak memaksakan dirinya untuk menembak. Li Qingshan terdiam beberapa saat. Karena Luo Hou Xiaoming pun menanyakan pertanyaan ini, itu sudah menjelaskan sikap dan penilaiannya. Saat ini, pergi sudah menjadi pilihan terbaik. Mereka akan bertarung imbang, dan bahkan bisa dikatakan mereka memiliki sedikit keuntungan. Setelah Zhuolong menyelesaikan pengorbanannya, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak akan terlalu besar untuk ditebus. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia benar-benar tidak mau memilih mundur. Pertarungan ini tidak hanya menyangkut dirinya sendiri. Bu Yanying tiba-tiba berkata, ayo pergi ke Gunung Kepala Naga. Mengenai pengorbanannya, N kecil dan aku sudah punya rencana untuk menghadapinya. Anda, Li Qingshan sangat terkejut. Dia dan Luo Hou Xiaoming saling memandang dengan cemas. Kapan mereka menjadi begitu dekat? N kecil mengangguk sedikit dan mendengus. Bu Yanying berkata sambil tersenyum, itu hanya beberapa skema yang tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada jaminan kesuksesan. Untuk mencegah Zhuolong merasakannya, semakin banyak orang yang mengetahuinya. Namun kini tampaknya hal itu cukup efektif. Apakah kamu masih ingat murid tertuaku? 1333. Li Qingshan mengerutkan kening. Tidak banyak orang atau hal yang bisa membuatnya cemberut sekarang, tapi Qian Rongzi selalu menjadi yang nomor satu. Sejujurnya, tidak ada kebencian mendalam yang perlu disebutkan, tapi secara naluriah dia merasa jijik. Tapi dia harus mengakui bahwa setelah mendengar nama ini, entah kenapa dia lebih percaya pada rencana Gu Yanying, tapi dia juga merasa sangat tidak nyaman. Luo Hou Xiaoming penasaran. Siapa yang Anda bicarakan? Mari kita tunggu sampai Gunung Kepala Naga. Kun Peng melebarkan sayapnya dan menyapu Li Qingshan dan yang lainnya ke dalam angin, terbang menuju Gunung Kepala Naga dengan suara siulan. Li Qingshan berkata, dia hanyalah seorang kultifator inti emas. Beberapa bulan yang lalu, dia telah mengalami kesengsaraan surgawi yang ketiga. Dia hanya seorang kultifator jiwa baru lahir. Li Qingshan telah membunuh banyak orang pada level ini. Sekarang, hanya dengan tatapan tajam, dia mungkin bisa menakuti dua pengecut sampai mati. Namun, dia tidak terkejut dengan kecepatan kultifasi Qian Rongxi. Murid tertuaku itu adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Dia mengendalikan pohon anggur pendakian surga yang menghubungkan alam fana dan sembilan provinsi. Reinkarnasi makhluk surgawi, mungkinkah? Sebuah ide terlintas di benak Li Qingshan. Dia memikirkan makhluk surgawi yang bereinkarnasi bernama Cu Tian, dan kemudian berubah menjadi Lin Suan. Dalam hal ini, masuk akal jika kecepatan kultifasi Qian Rongxi telah meningkat pesat. Segera, pemikiran lain muncul di benaknya. Lin Suan mungkin jatuh ke tangannya juga. Tanaman rambat pendakian langit bukan milik sembilan negara, jadi tanaman itu pastilah pion yang diatur oleh Naga Cuo untuk membuka jalan antara sembilan negara dan dunia manusia. Orang itu seharusnya adalah Cu Tian, tetapi dia dengan bodohnya terjerat dengannya dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, dia berubah menjadi Lin Suan, tetapi tampaknya dia tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi dia juga digantikan. Gu Yan Ying berkata, itu dia. Li Qingshan mencibir dan berkata, jadi bisa dikatakan, jika bukan karena dia, aku akan membunuhnya. Gu Ilong tidak bisa turun. Tentu saja, dia juga tahu kalau perkataannya agak tidak masuk akal. Di sisi lain, jika bukan karena dia, Gu Ilong pasti sudah turun sejak lama. Ini juga mengapa dia sangat aneh. Orang-orang biasa akan dengan hati-hati merahasiakan harta langka itu. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengirim dirinya ke depan pintu rumahnya dan menarik keluar musuh yang sangat kuat. Selama Cu Ilong merasakan sesuatu, dia akan mati tanpa penguburan. Itu seperti seekor ular rakus yang dipenuhi dengan kebencian yang gila dan menelan segala yang bisa ditelannya, sama sekali tidak peduli apakah ia akan membengkak sampai mati atau tidak. Beberapa orang hidup untuk membuat dunia terbakar. Gu Yan Ying mengangkat bahu. Bahkan bencana alam seperti Su Min Rao yang memiliki kekuatan luar biasa besar tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dia masih memiliki hati yang penuh hormat dan menempatkan pertahanan diri sebagai prioritas utamanya. Namun, mungkin justru karena kelahirannya yang mulia dan pengetahuannya yang luas, dia merasa was-was. Luo Hou Xiao Ming menjadi semakin penasaran. Kalau begitu, dia sangat cocok untuk berkultivasi di alam iblis. Mungkin dia akan menjadi yang terpilih. Huh, banyak sekali orang gila di dunia ini. Dia melirik Gu Yan Ying, Li Qing Shan, dan Little N. Pantas saja dia merasa dirinya menjadi semakin normal. Kun Peng melebarkan sayapnya sejauh ribuan mil. Saat mereka berbicara, Gunung Kepala Naga berada tepat di depan mereka. Mereka bahkan lebih cepat dari Hu Ilong. Terbang di bawah tanah memang aman. Itu tidak sesantai terbang di langit. Ratusan pembudidaya hebat dan puluhan raja monster berkumpul di puncak gunung. Mereka menyembah altar surga. Saat mereka melihat sosok Kun Peng yang besar, ekspresi mereka berubah. Apakah Hu Ilong kalah? Teruslah memuja surga, jangan terganggu. Perintah Kaisar Gritsia sebelumnya. Dia juga merasakan pikirannya tegang. Pada saat ini, cahaya kemasan menyapu tanah. Raungan naga terdengar dari kaki gunung. Hu Ilong bergegas keluar dari tanah dan terbang menuju puncak. Li Qing Shan melompat ke depan. Dia memegang sembilan surga kehidupan dengan erat di tangan kanannya dan meninju. Tidak ada ledakan, tidak ada kehancuran. Tinjunya diblokir oleh penghalang tak terlihat. Lapisan riak muncul di kehampaan, tapi langsung menghilang. Dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Di sekitar altar surga, sembilan kuali disusun. Itu adalah sembilan kuali benua yang dibentuk dengan menggabungkan segel dewa dunia. Tidak hanya kuali prefektur Suang yang ditempa ulang, tetapi bahkan kuali besar yang telah dimakan Raja Pohon Beringin saat itu juga telah ditempa ulang. Sembilan pilar cahaya ditembakkan dari sembilan kuali, menggerakkan angin dan awan dan melesat ke langit. Mereka mengepung tanaman rambat pendakian langit di tengahnya, seperti pilar mengjulang tinggi yang menopang langit. Mereka juga beresonansi satu sama lain, aura mereka terhubung, membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dihancurkan. Sembilan penghalang benua. Hati Li Qingshan mencelos. Ini bukan lagi formasi susunan seorang kultifator. Sebaliknya, itu adalah formasi aray langit dan bumi yang memadatkan hukum dunia ini. Jika dia ingin mendobrak penghalang ini, dia harus mengalahkan dunia ini. Bagus sekali, kamu benar-benar datang. Kalau begitu, kamu akan mati di sini. Hui Long tersenyum pada Li Qingshan. Dia masih memiliki ekspresi percaya diri karena semuanya terkendali, tetapi ada juga sedikit rasa puas diri atas kemenangan. Pada tahap ini, pemujaan terhadap surga sebenarnya telah selesai. Segel Dewa yang lahir dari langit dan bumi adalah jembatan antara semua makhluk hidup dan dunia. Sembilan kuali yang ditempa oleh Segel Dewa bahkan lebih penting lagi bagi negara. Tanpa sembilan kuali tersebut, tidak peduli berapa banyak hati orang yang telah ia menangkan, semuanya akan sia-sia. Dia tidak akan bisa mengubahnya menjadi kekuatan nyata, dan dia tidak akan bisa sepenuhnya melanggar batasan hukum langit dan bumi, bahkan jika dia bertarung melawan Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Hanya dengan mengumpulkan hati semua makhluk hidup dan membuat keinginannya mendengarkan langit, membalikkan keinginan langit, dia akan mampu mencapai kesatuan surga dan manusia, yang memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan manusia yang sebenarnya berdaulat. Tidak, tidak hanya itu, kekuatan yang dia keluarkan di dunia ini akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada di alam manusia, menghancurkan Li Qingshan dan yang lainnya sepenuhnya. Di bawah pandangan semua orang, Huilong melewati kerumunan dan naik ke altar surga. Dalam sekejap, roh jahat menghilang tanpa jejak. Kehendak semua makhluk hidup sudah cukup untuk menghilangkan segala pikiran yang mengganggu, dan kehendak surga membuatnya sangat tenang, tidak lagi mengalami gejolak emosi. Dia adalah penguasa dunia, putra surga. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dan semuanya akan mengikuti keinginannya. Li Qingshan menatap kekejauhan, tapi dia tidak melihat jejak kian rongsi. Kemana dia lari, tentu saja dia tidak lari ketakutan. Secara kebetulan, pertanyaan yang sama muncul di hati Huilong. Tiba-tiba, rasa tidak nyaman yang kuat menusuk hatinya seperti anak panah yang tajam. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Itu adalah persepsi surgawi, dan itu juga merupakan persepsi yang dimilikinya sebagai penguasa manusia. Sejak dia datang ke dunia ini, dia menaruh hampir seluruh perhatiannya pada Li Qingshan, memikirkan siang dan malam tentang bagaimana menghadapinya. Di lain waktu, dia juga sangat sibuk. Memperbaiki kuali sembilan negara dan memahami hukum langit dan bumi adalah hal-hal yang sangat melelahkan. Dia juga harus menyelidiki sekelompok pejabat dan memikirkan rencananya setelah kembali ke alam manusia. Tanpa sadar, dia telah mengabaikan orang yang paling penting. Itu karena orang itu telah membantunya menyelesaikan tugas besarnya, membuka jalan antara sembilan negara dan dunia manusia. Itu karena kultivasi orang itu jauh di bawahnya, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Mungkin juga karena kehendak langit yang telah membutakan indranya, dan hanya pada saat inilah dia mendapatkan kembali kejelasannya. Dia, siapa yang seharusnya menjaga altar surga dan mengendalikan tanaman merambat mendaki langit, di mana dia sekarang? Sebuah pemikiran yang lebih menakutkan muncul. Hingga saat ini, dia tidak dapat merasakan tubuh naga sejati yang berada sangat dekat dengannya. Meskipun roh yang telah meninggalkan tubuhnya, ia masih memiliki hubungan halus dengan tubuh fisik. Memasuki istana Giok halus dan meningkatkan batas sembilan negara akan mempengaruhi hubungan ini, tapi situasi saat ini terlalu aneh. Dia tidak lagi peduli dengan kedudukan penguasa manusia, dan menerkam tubuh naga sejatinya di singgah sana naga. Saat ujung jarinya menyentuh tubuh fisik, tubuh itu roboh. Itu hanya cangkang kosong, dan di dalamnya terdapat tanaman merambat padat yang menggeliat seperti ribuan ular kecil. 1334 Matahari sudah tinggi di langit, dan langit cerah. Di puncak gunung, ada keheningan di sekitar altar. Segala macam ekspresi membeku di wajah mereka, seolah-olah itu topeng lucu. Chuolong tercengang. Baginya, kehilangan tubuh fisiknya merupakan kehilangan yang tak tertahankan. Bahkan jika itu hanya tubuh fana yang rapuh, itu tetap penting untuk budidayanya. Terlebih lagi, itu adalah tubuh naga sejati yang telah dia kembangkan dengan susah payah. Dia tidak meninggalkan tubuh fisiknya di sini tanpa persiapan apapun. Sebaliknya, dia telah menyiapkan segala macam tindakan defensif. Bahkan jika Li Qing Shan tiba-tiba menyerangnya, dia tidak akan terluka sedikitpun. Namun, dia telah mengabaikan tanaman rambat mendaki langit yang bisa menembus kehampaan. Itu menembus seluruh pertahanannya sedikit demi sedikit, menghabiskan seluruh esensi darahnya sedikit demi sedikit. Tanaman merambat yang hijau dan lembut dijalin membentuk wajah seorang wanita. Dia berkata, Yang mulia, Anda kembali. Lihatlah ekspresimu sekarang. Lucu sekali. Apakah sesuatu yang buruk terjadi padamu? Hehehehe. Dia tidak pergi. Gu Yanying sedikit terkejut. Setelah melakukan hal seperti itu, bukan saja dia tidak melarikan diri, dia bahkan berani memprovokasi Chuolong. Seolah-olah dia akan menghadapi kemarahan Chuolong sendirian. Itu kian rongsi. Sungguh menarik. Lohou Xiaoming sangat tertarik. Memanfaatkan fakta bahwa Chuolong berada di Istana Jasper Jade dan telah kehilangan koneksi dengan tubuh fisiknya, bukanlah masalah besar baginya untuk menjebaknya. Untuk berani memprovokasi dia seperti ini, seseorang harus memiliki keberanian yang luar biasa. Di dunia budidaya, ada hirarki yang ketat. Mereka yang lebih rendah secara naluria akan takut pada mereka yang lebih unggul. Bahkan jika mereka tidak terkalahkan, mereka masih gemetar ketakutan. Dan dia seharusnya tahu betul bahwa satu tanaman rambat pendakian langit tidak cukup untuk melindungi hidupnya. Tawa tajam penuh kebencian mengagetkan Chuolong. Dengan kilatan cahaya kemasan, setajam pedang dan menembus wajahnya. Dia berteriak dengan marah, Kian Rongsi. Apa yang kamu lakukan? Seolah ingin menjawab pertanyaannya, terdengar seruan di sekitar altar. Mantan kaisar besar sia merasakan sakit di kakinya. Itu sangat kecil sehingga sulit untuk diperhatikan. Namun, itu menembus artefak pelindung dan tubuh kuatnya. Itu menembus jauh ke dalam jiwanya dan mendekati jiwanya yang baru lahir. Dalam sekejap, dia seperti balon yang tertusuk jarum. Esensi, Ki, dan rohnya melonjak tak terkendali dari lubang jarum. Dia merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejauh mata memandang, ribuan tanaman merambat tumbuh dari dalam tanah. Mereka merentangkan, memutar, menjerat, dan menembus seperti sekelompok ular yang menari liar. Di antara mereka ada banyak wajah yang ketakutan. Ternyata tanaman merambat sudah menutupi tanah di sekitar kuil surga. Ini bukan lagi tempat husuk untuk memuja surga, tapi jebakan yang mengerikan. Sampai batas tertentu, cuolonglah yang memasang jebakan ini. Cutian lahir dengan tanaman rambat mendaki langit, dan ketika diambil oleh Kian Rongsi, tanaman itu hanya tumbuh menjadi bonsai, setelah lebih dari 20 tahun. Tentu saja, itu karena sebagian besar energi spiritual murni yang diambil dari alam fana digunakan olehnya untuk berkultivasi. Namun, ini juga menunjukkan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh tanaman anggur pendakian langit. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, itu bahkan akan terasa sedikit tidak berguna. Jika bukan karena 5.000 tahun persiapan dinastisia besar, hampir seluruh sumber daya negara akan dihabiskan untuk mengairinya. Bahkan setelah seribu tahun berikutnya, ia tidak akan mampu tumbuh sedemikian rupa. Bahkan mungkin stagnan, tidak peduli seberapa murni energi spiritual yang diekstraksi, energi itu masih terbatas. Rumputan aneh yang dapat menembus batas dan terhubung dengan dunia ini, setelah tumbuh dewasa, pasti bukan bunga yang aman dan tidak berbahaya untuk dinikmati manusia. Darah segar berceceran, dan Raja Bangau awan bayangan dengan tegas memotong kakinya. Dengan teriakan burung bangau, ia melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Saat ia terbang ke udara, sebatang pohon anggur menembus kehampaan. Itu menusuk dadanya. Raja Donglu mengaktifkan pedang panjang di pinggangnya, dan cahaya tajamnya seperti genangan air jernih. Sekali dilihat dan jelas bahwa itu bukanlah harta ajaib biasa. Pedang itu menebas pokok anggur itu, tetapi bilahnya dengan mulus melewatinya, tidak melukainya sama sekali. Keberadaan tanaman rambat mendaki langit antara asli dan palsu. Chuolong harus mengandalkan yang spirit evil key miliknya untuk menembusnya. Namun para penggarap tidak memiliki metode seperti itu. Bahkan sebatang pohon anggur yang tipis pun tidak dapat dirobek, juga tidak dapat dipotong. Pedang dan harta sihir tidak dapat menyentuhnya, dan kekuatan supernatural serta mantra tidak dapat melukainya. Begitu para penggarap kuat itu jatuh ke dalam, cakar dan giginya, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tanpa disadari, tanaman rambat telah menutupi langit, ingin menangkap semua orang dan setan yang berpartisipasi dalam pemujaan tersebut. Chuolong sebenarnya tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Bahkan keturunannya sendiri pun terpisah beberapa generasi. Ia memusatkan seluruh perhatiannya pada sembilan kuali yang merupakan kunci pemujaan ini. Bahkan jika dia kehilangan tubuh fisiknya, roh yang masih dapat menyelesaikan langkah terakhir pemujaan. Namun, kenyataan kejam tidak memberinya sedikitpun keberuntungan. Pilar cahaya dengan cepat meredup, dan benang sulur terjalin di dalam kuali, sudah menembus badan kuali, hanya untuk saat ini. Keinginan seluruh makhluk hidup berkumpul di sepanjang benang sulur menuju batang utama tanaman rambat pendakian langit. Ada sesosok manusia yang samar-samar di dalamnya, dengan panik mencuri buah kemenangan dari pemujaan ini. Apa yang disebut hati semua makhluk hidup selalu digunakan oleh orang-orang yang ambisius. Misteri dan ketidakpastian hati manusia jauh melampaui kehendak langit. Chuolong merasa pusing, dan perasaan, menyatu dengan surga, perlahan-lahan meninggalkannya. Dia sangat merasakan perasaan Raja Pohon beringin hari itu, semua rencana dan siasat menjadi sia-sia pada saat mereka akan segera melihat terangnya hari. Seolah-olah dia hanya selangkah lagi dari puncak gunung, namun telah melangkah ke dalam jurang yang dalam. Rasa kehilangan yang kuat ini sudah cukup membuatnya gila. Meski dia tidak menjadi gila, iblis di dalam hatinya membara. Kengganan, penyesalan, kebencian, kesedihan, segala macam emosi negatif datang silih berganti. Hehehe, sekarang, akulah putra takdir, penguasa semua makhluk hidup. Kalian semua, pergilah ke neraka. The Heaven Klimbing Finn seperti ular hijau yang meliuk-liuk, tawa gila kian rongzi memenuhi seluruh gunung kepala naga. Kultifator hebat dengan bakat luar biasa, anggota keluarga kekaisaran yang mulia, dan Raja Daemon yang mendominasi dunia semuanya bersujud di bawah kakinya, berjuang dengan susah payah. Li Qingshan mengerutkan kening, mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Namun, pada saat itu, itu hanyalah sebuah bukit kecil, namun sekarang menjadi puncak dari seluruh sembilan negara. Bahkan kaisar manusia yang tinggi dan perkasa pun telah diracuni olehnya dan menderita kerugian besar. Jalang, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu bersembunyi di pohon anggur mendaki langit? Chuolong meraung marah, dan seperti pisau, dia membelah batang utama tanaman rambat mendaki langit. Meskipun tanaman merambat mendaki langit sangat menakutkan, dihadapan kekuatan yang lebih kuat, tanaman ini sama lemahnya dengan tanaman normal. Dia dengan mudah meraikian rongzi yang bersembunyi di dalam, dan merasakan aura familiar dari tubuhnya. Itu adalah keturunan naga sejati miliknya. Karena tidak dapat mencernanya, dua tanduk naga menonjol dari atas kepalanya, dan tubuhnya bersisik. Namun, matanya, bukan mata naga, lebih seperti mata ular, menatap Chuolong dengan kejam. Dia menjadi semakin marah, dan cahaya kemasan bersinar di matanya. Daging dan darahnya berterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa sesosok manusia berdarah. Banyak ular cantik merangkak keluar, terlihat sangat jelek. En kecil tanpa ekspresi, dan dia memegang gagang pedangnya rat-rat. Li Qingshan menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa bahwa anak-anak semakin sulit untuk memahaminya seiring mereka tumbuh dewasa. Meskipun dia tidak menyukai kian rongzi, dia tetaplah orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian, dan tidak akan membiarkannya mati. Namun, bahkan tanpa penghalang dari sembilan negara, mereka tidak dapat mengambilnya dari Chuolong. Namun tawanya tidak berhenti sejenak. Sebaliknya, itu menjadi lebih menyenangkan, dan dia mendesak, cepat, bunuh aku. Saya memiliki keturunan naga sejati, cedera kecil ini bukan apa-apa. Suaranya rendah, seperti ular yang mendesis, jika kamu membunuhku, tanaman anggur pendakian langit ini akan layu, dan kamu tidak akan bisa kembali ke alam manusia, dan kamu akan ditolak keras oleh dunia ini. Jika kamu membunuhku, putra naga sejati surga, kamu akan dianggap sebagai musuh oleh kehendak surgawi, dan situasinya akan menjadi lebih mengkhawatirkan. Anda akan membiarkan Li Qingxian memanfaatkannya. Tanaman rambat pendakian langit memainkan peran yang mirip dengan menara hantu pencapaian langit, dan keduanya bisa memungkinkan keberadaan di luar batas dunia ini untuk datang ke sembilan negara. Namun, Kaisar Li tidak bisa meninggalkan menara hantu pencapaian langit, sementara Chuolong menggunakan segala macam metode dan keuntungan terlahir di dunia ini hingga hampir mengubah dunia ini menjadi tamannya sendiri. Namun, Kian Rongsi setara dengan menggantikan Chuolong untuk menyelesaikan pengorbanan dan menjadi putra surga sejati. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk digunakan, dia masih diberkati oleh kehendak surgawi, dan membunuhnya akan menjadi pembalasan. Chuolong gemetar, dia secara alami memahami hal ini, jadi dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, hatinya bahkan lebih tertekan dibandingkan sekarang, dan dia hampir memuntahkan darah. Setan di dalam hatinya menjadi semakin kuat, dan ada tanda-tanda penyimpangan Ki. Yang lebih menakutkan adalah kehendak surgawi mulai berubah, dan kekuatannya juga ditekan. Jika ini terus berlanjut, bukan berarti dia akan meledak dan mati saat bertarung dengan Li Qingshan dan yang lainnya, dan jiwanya akan hancur. Beraninya wanita jalang sepertimu menelan dagingku dan merusak rencana besarku. Kamu mengambil milikku, kembalikan padaku. Dengan sedikit kejernihan dalam pikirannya, dia melemparkan roh yang ke dalam tubuh Kian Rongsi. Selama dia berhasil mengambil tubuhnya, dia akan tetap menjadi naga sejati putra surga, dan semua kesalahannya akan diperbaiki. 1335. Chuolong melemparkan semua roh yang ke dalam tubuh Kian Rongsi. Proses penguasaan bola sangat lancar. Bahkan kehendak surgawi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Wanita jalang itu berani menggunakan tanaman rambat pendaki langit untuk melahap daging dan darahku, tapi dia tidak bisa mencernanya sama sekali. Dia berpikir bahwa dia dapat mengancamku dengan amanat surga, namun dia tidak tahu bahwa semua makhluk hidup memanggil namaku. Dia sangat bodoh sehingga dia menggali kuburnya sendiri. Seolah-olah seorang raja telah kembali, dia tidak menemui perlawanan kemanapun dia pergi. Segera, dia sampai di ibu kota kerajaan. Yang tersisa hanyalah membunuh pencuri yang mencuri kerajaan. Proses ini memakan waktu kurang dari beberapa saat. Naga emaski meresap ke setiap inci daging dan darahnya, setiap tulang, dan setiap meridian. Seolah-olah pasukan kaisar telah memulihkan dunia, dan pada akhirnya, hanya ada satu kota sepi yang tersisa, jiwanya yang baru lahir, tetapi kota itu tidak berbentuk bayi, melainkan ular berbisa yang genit. Kepala ular itu menggigit ekor ular itu hingga membentuk cincin seolah ingin melahapnya. Chuo Long bangga akan pengetahuannya yang luas, namun dia belum pernah melihat Naschen Sol yang terlihat aneh. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana semua ini berkat dia sehingga dia mampu mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga dengan begitu cepat, dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, dan dia hanya berharap untuk segera menghancurkannya. Tidak diragukan lagi ini adalah cara tercepat untuk merebut tubuhnya. Tapi itu sama saja dengan dia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia sekarang memiliki mandat surga dan perlindungan semua makhluk hidup. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, mereka akan mendapat reaksi keras. Dia tidak hanya akan kehilangan amanat surga, tetapi tubuhnya juga akan berada di ambang kehancuran. Tanaman anggur pendakian langit juga tidak akan langsung menerimanya sebagai tuan barunya. Li Qing Shan dan yang lainnya sedang mengamatinya dengan iri di luar. Ini adalah akibat yang tidak dapat dia tanggung. Hanya dengan melahap dan mencerna Naschen Sol miliknya, dia bisa menggantikannya. Ular neraka meliriknya, tidak ada rasa takut di matanya, hanya rasa dingin dan sedikit kegilaan yang tidak bisa disembunyikan. Chuolong takut dia akan menjadi gila dan menghancurkan jiwa yang baru lahirnya, jadi roh yang segera berkumpul seperti sejuta pasukan. Mengenakan baju besi emas, dia berhasil mencapai ibu kota. Pada saat ini, ular neraka mulai berputar, membentuk pusaran besar di tengahnya, menyedot roh yang milik Chuolong. Dengan perubahan cahaya dan bayangan, roh yang Chuolong mengembun menjadi bentuk manusia. Menginjak rawa berlumpur, Xiao Chen melihat sekeliling dengan bingung. Di bawah langit yang berkabut, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan berguling-guling di rawa, saling melahap, dan suara mendesis tertinggal di telinga, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Ular Neraka Bagaimana mungkin Chuolong tidak pernah mendengar tentang neraka ular berbisa di alam neraka. Dia bahkan lebih akrab dengan ilustrasi neraka sutra, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan keterkejutannya saat ini. Atau bisa dikatakan justru karena dia jelas maka dia tidak bisa mengerti. Dia benar-benar menginternalisasi neraka ular berbisa ke dalam jiwanya yang baru lahir. Murid legalis biasa meminjam kekuatan neraka. Beberapa orang idiot yang ingin sukses dengan cepat akan melakukan penyiksaan kejam pada diri mereka sendiri untuk mengasah kemauan dan menyucikan jiwa mereka, tapi kebanyakan dari mereka mati karena kegilaan. Namun, dibandingkan dengan dia, semua orang itu adalah orang normal. Untuk melampaui batasan bakat, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika mereka benar-benar mencapai levelnya, mereka akan tetap bekerja keras untuk menjadi sipir penjara. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mengejar keabadian hanya untuk menanggung penderitaan neraka. Dia praktis telah melemparkan dirinya ke dalam neraka yang paling dalam. Dimanapun dia berada, itu setara dengan neraka ular berbisa. Siang dan malam, tanpa istirahat, tanpa istirahat, tanpa istirahat sejenak. Begitu dia naik, dia akan langsung jatuh ke neraka viper. Tidak heran jika dia masih bisa tersenyum meski telah dipotong menjadi ribuan bagian. Dibandingkan dengan rasa sakit seperti ini, tidak peduli penyiksaan macam apa yang diderita tubuh fisik seseorang, ia tidak akan mampu menahannya. Ini semua hanyalah masalah sepele. Dibunuh hanyalah sebuah bentuk kelegaan. Orang gila ini. Chuolong mengertakan gigi. Dengan cara ini, jika dia ingin melahap naschen sol miliknya, dia harus menanggung beban neraka viper sebagai gantinya. Sekalipun dia adalah penguasa manusia yang bermartabat, dia tidak bisa dengan mudah memutuskan hubungannya dengan alam neraka. Cepat, ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Luo Hou Xiaoming menarik ketapelnya, dan langit menjadi gelap. Kerikil itu menembus batas sembilan negara, meninggalkan spiral hitam. Kekuatan yang terkandung dalam sembilan kuali hampir seluruhnya terkuras oleh tanaman rambat pendakian langit. Setelah mengalami pukulan seperti itu, ia tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri. Frosted Cauldron yang telah ditempa belum lama ini hancur dengan suara keras, dan batas dari sembilan negara pun menghilang. Setelah melahap sekelompok kultifator dan raja monster, pohon anggur pendaki langit terus berkembang. Itu seperti jaring hijau, hampir menutupi seluruh puncak gunung. Li Qing Shan mengacungkan pedang bunga memudar di ujung jalan, dan dalam sekejap mata, pola pedang seperti bunga menutupi tubuhnya. Dia menjadi satu dengan pedang, dan berubah menjadi cahaya pedang yang berputar dan mekar. Kemanapun ia melewatinya, tanaman merambat patah, dan jalan terbuka. Ketika dia tiba di depan Qian Rongzi, dia berhenti, dan pisau tajam itu berhenti di atas kepalanya. Luo Hou Xiaoming mendesak, saya tahu apa yang anda pikirkan. Jiwanya yang baru lahir tidak dapat mengalahkan Roh Yang. Begitu naga penyu berhasil mengambil alih tubuhnya, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Biarkan aku yang melakukannya. N kecil berjalan keluar dari belakang Li Qing Shan. Dia setenang bayangannya, dia perlahan mengayunkan pedang pembunuh Buddha di tangannya dan mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, pedang ini lebih efektif daripada pedang bunga akhir yang memudar. Li Qing Shan memegangi pergelangan tangannya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, jarang melihat seseorang yang tidak ingin kamu bunuh. Selain itu, saya tidak ingin menanggung reputasi buruk karena menggigit tangan yang memberi saya makan. Tria seperti apa yang harus saya minta agar anda membantu saya membunuh seseorang? Jika semua usahaku sebelumnya sia-sia, biarlah. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Tidak peduli betapa dia membenci Kian Rongzi, dia telah banyak membantunya kali ini. Dia tidak akan pernah memanfaatkannya dan membunuhnya saat ini. Luo Hou Xiaoming ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti berpikir dua kali. Dia juga merasa sedikit aneh di hatinya. Secara logika, dengan kesenjangan antara roh yang dan jiwa yang baru lahir, kepemilikan dapat diselesaikan dalam sekejap. Wanita bernama Kian Rongzi ini tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Namun, beberapa napas telah berlalu, dan dia masih menemui jalan buntu. Apakah karena berkah dari surga? Gu Yan Ying berkata sambil tersenyum, kalian berdua ada benarnya. Muridku selalu gigih dan jahat. Karena dia berani tinggal di sini untuk menghadapi naga penyu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Tidak akan begitu. Mudah baginya untuk diambil Ali, tapi menurutku dia tidak punya peluang untuk menang. Begitu Turtle Dragon berhasil mengambil Ali, itu akan merepotkan. Kenapa kita tidak membantunya dan menghancurkan Turtle Dragon di tubuhnya? Jika memang tidak berhasil, kami akan melakukan yang terbaik. Ketika Turtle Dragon berhasil mengambil Ali, kita akan menyerang terlebih dahulu dan menang. Ide Bagus Mata Licking Sun berbinar. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Turtle Dragon, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ini adalah kesempatan bagus. Mereka berempat berdiri di sekitar Kian Rongsi. Tanaman merambat mendaki surga melingkari mereka ke segala arah, tapi tidak meluas ke arah mereka. Namun, tanaman merambat mendaki surga telah kehilangan kendali, jadi mereka hanya memiliki naluri untuk menjerat dan melahapnya. Mereka bersiap untuk ini. N kecil melambaikan tangannya, dan api samadi dari tulang putih menyala dengan ganas, menyelimuti semuanya dalam api. Tanaman merambat menyusut segera setelah bersentuhan dengannya, tidak lagi mendekatinya. Dia kemudian melemparkan pedang abadi yang terbengkalai, dan cahaya pedang zigzag menembus awan, memotong bagian atas tanaman merambat memanjat surga. Dalam sekejap, sembilan provinsi dan dunia manusia sekali lagi terpisah. Lakukan. Licking Sun menepukan telapak tangannya ke atas kepala Kian Rongsi. Penyuruh muncul dengan tidak jelas, menekan dengan kuat. Gu Yanying mewujudkan neraka angin panas, dan angin panas melonjak ke tubuh Kian Rongsi. 1336 Melihat ular berbisa yang sangat banyak, Cuo Long tahu itu tidak baik. Waktu yang dibutuhkan untuk melahap Yuanying benar-benar berbeda dari waktu yang dibutuhkan di neraka sekecil itu. Dengan keunggulan absolut dari yang spiritnya, yang pertama hanya membutuhkan waktu sesaat, dan sisanya tidak lebih dari pencernaan yang lambat. Yang terakhir ini tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia telah ditipu oleh wanita jalang ini lagi? Dia ragu-ragu sejenak, batas-batas sembilan wilayah tidak dapat bertahan terlalu lama. Jika dia tidak berhasil menguasai bola secepat mungkin, dan Li Qingshan serta yang lainnya menerobos masuk, dia akan ditangkap seperti kura-kura di dalam toples. Namun, jika dia menyerah begitu saja, dia benar-benar tidak mau. Terlebih lagi, tanpa perlindungan batas-batas sembilan wilayah, tanaman rambat pendaki langit pasti tidak akan mampu menahan kehancuran Li Qingshan dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menghentikan proses kepemilikan. Sebaliknya, dia mengecilkan semua kekuatan roh yang dan diam-diam menjelajahi situasi di luar. Seekor ular berbisa menggeliat di rawa, dan sisiknya yang terjalin berwarna hitam dan merah terlihat sangat cerah. Dikatakan dalam bahasa manusia, His, yang mulia benar-benar pandai membuat rencana. Chuolong menatapnya dengan dingin. Beraninya aku membandingkan denganmu. Kamu ingin mereka membunuhku. Ular berbisa itu menjulurkan lidahnya yang berwarna merah cerah, mendesis seolah sedang tertawa aneh. Ternyata Chuolong tahu bahwa dia tidak akan berhasil menguasai bola dalam waktu singkat, jadi dia hanya mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Jika Li Qing Shan dan yang lainnya mengira dia sedang dalam proses kerasukan dan membunuhnya tanpa ampun, itu sama saja dengan membunuh putra surga dengan tangan mereka sendiri. Yang spiritnya hanya bersembunyi di sini, jadi tidak akan terluka sama sekali. Dia juga bisa memanfaatkan fakta bahwa mereka menderita akibat serangan mandat surga untuk melancarkan serangan mendadak. Mendengar ini, hatinya bergetar. Dia tidak hanya menyegel semua indra wanita jalang ini, tapi dia bahkan bisa menghancurkan Yuan Ying-nya sendiri. Namun, dia bisa menebak rencananya sekaligus, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Rencana dan temperamen seperti ini sangat jarang terjadi, dan dia bahkan lebih khawatir karena dia sudah menduga hal ini. Kenapa kamu tidak menebaknya, akankah mereka mengkhianatimu? His, aku adalah putra surga, dan aku mendapat perlindungan amanat surga. Lihat aku, bukankah aku terlihat seperti naga? Ular berbisa itu memutar tubuhnya, meniru postur Cuolong yang terbang ke udara, sungguh lucu dan menjijikan. Mandat surga, kemarahan Cuolong hampir tak terkendali. Alisnya berkerut, iblis dalam diriku menjadi semakin serius. Aku tidak bisa membiarkan perempuan jalang ini memprovokasiku lagi. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang menyala-nyala melesat. Melihat rencananya akan berhasil, dia diam-diam mengumpulkan seluruh kekuatannya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Li Qingxian ketika dia membunuh Qian Rongzi. Merasa marah, dia berpikir, seperti yang dikatakan informasi, pedang itu adalah senjata ilahi Asura dengan jiwa senjata. Pedang itu sebanding dengan segel naga kekaisaran milikku. Jika aku memakan pedang ini, tubuhku akan hancur. Sangat disayangkan selain harta ajaib kelahiran saya, saya tidak dapat membawa harta ajaib lainnya ke alam bawah. Kalau tidak, saya tidak akan berada dalam posisi pasif. Lupakan saja, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Namun, perkembangan masalah tersebut mengecewakannya. Li Qingxian berhenti di saat-saat terakhir. Apakah dia mengetahui rencanaku? Setelah mendengarkan kata-kata Li Qingxian, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Namun, dia menjadi semakin marah. Kamu adalah penjahat yang berdosa. Beraninya kamu bertindak dan berpura-pura menjadi orang benar saat ini. Dia kemudian mendengarkan kata-kata Gu Yan Ying. Dia segera membuat keputusan, dan yang spiritnya menyusut dengan cepat. Itu berubah menjadi matahari kemasan, dan cahayanya bersinar menembus neraka ular beracun. Puluhan ribu ular berbisa mendonga, tubuh mereka yang berwarna-warni di warna emas. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ribuan ular berbisa melesat ke arah matahari seperti anak panah, dan seluruh neraka ular beracun menjadi mulia. Chuolong mulai mengambil alih tubuh itu. Menghadapi kekuatan absolut seperti itu, Kian Rongzi tidak dapat menahannya bahkan jika dia memiliki ribuan trik di lengan bajunya. Namun, dia tertawa histeris. Tawanya seolah membuka gerbang neraka. Lebih banyak ular berbisa muncul dari kedalaman rawa, melonjak seperti air pasang. Mereka melesat ke arah matahari jauh di atas seperti ngengat menuju nyala api. Chuolong menderita kesakitan karena digigit ribuan ular. Kebencian dan kemarahannya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ada pula kesedihan dan rasa malu yang mendalam. Bagaimana kaisar manusia yang bermartabat bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Jika ini terus berlanjut, sebelum ada orang yang datang untuk membunuhnya, dia akan segera diserang oleh iblis dalam dirinya dan mati karena penyimpangan Ki. Pada saat hidup dan mati ini, Chuolong tiba-tiba memiliki secercah pemahaman. Perjalanan kesembilan wilayah ini adalah kesengsaraannya. Apa yang disebut kesengsaraan bukan hanya kesengsaraan surgawi. Ada juga invasi iblis batinia, dan gangguan internal akan menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya dan memasuki penyimpangan Ki. Lalu ada tarikan takdir, dan dia akan membunuh dengan pisau pinjaman. Saat bertemu musuh yang kuat, dia akan menggunakan senjata. Kedua jenis kesengsaraan ini seringkali saling terkait satu sama lain. Semakin kacau jantungnya, semakin banyak pula luka yang diderita tubuh. Serangan internal dan eksternal akan menghancurkan tubuh dan jantung. Bahkan seorang kultifator yang kuat pun akan mati. Menjadi makhluk surgawi adalah sesuatu yang menantang surga. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin berat kesengsaraannya. Terlebih lagi, hal itu terjadi sesuai dengan situasi, dan tidak ada cara untuk mencegahnya. Hal ini menyebabkan banyak petani mati. Namun, masalah juga merupakan bodi, dan kesengsaraan juga merupakan peluang. Hati daos orang kultifator juga diasah melalui banyak kesengsaraan ini. Chuolong menggunakan secercah pemahaman ini untuk merenungkan dirinya sendiri. Saya datang ke alam bawah kali ini karena keinginan saya yang kuat, dan saya bingung. Keserakahan saya dihalangi oleh Li Qingxian. Harga diriku dimanfaatkan oleh Qian Rongxi. Itu sebabnya saya menemui begitu banyak kesengsaraan. Pacaranku gagal, dan pengorbananku ke surga gagal. Saya kehilangan tubuh fisik saya dan menderita siksaan neraka ini. Sekarang, saya hampir dalam bahaya kematian. Ini tidak terbayangkan di hadapan alam bawah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit, tapi itu segera berubah menjadi tekat. Bagaimana kehidupan kultifasi yang keras ini bisa sia-sia? Pada saat ini, angin panas bertiup masuk. Gu Yan Yinglah yang mengaktifkan neraka angin panas, menambahkan lapisan penyiksaan neraka lainnya. Kegelapan tiba-tiba menyelimuti dirinya, menelan semua cahaya kemasan. Dia mengertakan gigi dan menggunakan rasa sakit untuk menekan roh jahat di dalam dirinya. Dia merasakan ledakan kejelasan, dan yang spiritnya kembali ke bentuk manusianya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Cahaya kemasan dari roh yang menjadi semakin terang, merobek semua kegelapan. Dia benar-benar membuka pikirannya dan menerima ular berbisa neraka ini. Kecepatan menyempurnakan naschen sol bahkan lebih tinggi. Bahkan jika pohon anggur pendaki langit dipotong oleh pedang abadi yang terbengkalai dan hubungan antara sembilan wilayah dan daofana terputus, hal itu tidak menggoyahkan tekatnya sama sekali. Sebaliknya, dia membagi perhatiannya menjadi tiga tugas, sambil menyempurnakan jiwa yang baru lahir, dia mengerahkan sebagian dari keinginan semua makhluk hidup untuk melawan penolakan terhadap hukum langit dan bumi. Dia juga memperhatikan pergerakan Li Qingshan dan yang lainnya. Dia sekarang dapat mengendalikan bagian tubuh Qian Rongzi untuk memastikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung di saat kritis. Seperti kata pepatah, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Rasa sakit di neraka adalah tempat secerca harapan berada. Ouroboros yang membentuk cincin dengan cepat diwarnai oleh cahaya kemasan. Tiba-tiba, semburan cahaya jernih memercik, dan penyuruh turun dari langit dengan momentum menekan segalanya. Chuolong mendongak, dan matanya memancarkan sinar cahaya, melawan penyuruh. Cahaya kemasan yang terang sepertinya ingin mencemari roh penyu juga. Setelah beberapa detik, cahaya jernih meredup dan penyuruh mundur. Aku tidak bisa mengatasinya. Li Qingshan mundur selangkah, merasa pusing. Penyuruh yang dibentuk oleh akal ilahi hampir hancur. Roh yang ini sangat kuat tanpa malu-malu. Luohou Xiaoming mengerutkan kening dan berkata, roh yang bukan hanya kondensasi dari keinginan jiwa, tetapi juga mengandung kekuatan nyata. Kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan akal ilahi kita. Kupikir mengganggu pikirannya akan berdampak ketika dia dirasuki, tapi aku tidak menyangka itu. Gu Yanying berkata, hentikan omong kosong itu. Bunuh dia. Li Qingshan tidak ragu-ragu dan memberi isyarat kepada N kecil untuk menggunakan pedang pembunuh Buddha. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi tubuh Kian Rongzi akan diambil alih. Membunuhnya bahkan mungkin akan memaksa Chuolong keluar. Chuolong memproyeksikan pemandangan ini di langit di atas neraka Viper. Lihat, ini adalah akhirmu. Dia mencoba menggoyahkan keinginan Kian Rongzi. Pada saat yang sama, dia dalam keadaan siaga penuh, siap untuk keluar kapan saja. Dia percaya bahwa meskipun dia memiliki keinginan untuk hidup, meskipun itu hanya untuk membalas dendam pada Li Qingshan dan yang lainnya, dia akan dengan patuh bekerja sama dengannya. Hehehe, aku akan hidup di tubuhmu selamanya, sampai kamu mati. Tawa Kian Rongzi menjadi semakin gila. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya. Chuolong jelas merasakan sedikit kelegaan dari lubuk jiwanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Wanita gila ini. N kecil berkata dengan lembut, Kingshan, aku ingin mencoba lagi. Li Qingshan sedikit terkejut, tapi dia menganggup dan berkata, N kecil mengeluarkan pedang dari lengan bajunya dan menggoyangkannya dengan ringan. Bentuknya persegi panjang dan setipis sayap jangkrik. Ternyata itu kasaya, tapi warnanya bukan merah. Sebaliknya, warnanya putih pucat, dan terbelah menjadi beberapa bagian dengan benang hitam. Gespernya tidak terbuat dari emas atau batu giyok, melainkan tulang putih. Selain itu, tampilannya tidak ada bedanya dengan kasaya biasa. Namun, itu memberikan kesan seperti kain penguburan yang telah digunakan untuk menguburkan orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun semua noda darah dan noda telah dibersihkan, kekotoran dan penghujatan tidak dapat disembunyikan. Ini adalah alat ajaib tulang putih yang baru-baru ini ditempa oleh N kecil, Jubah Dharma Tiga Pemakaman. Ia menerkam Chuo Long seperti burung putih pucat. Chuo Long merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia tiba-tiba pindah. Dia mengendalikan tubuh Kian Rongzi, dan dengan dorongan kakinya, dia melayang ke langit. 1337 Murid Li Qingshan mengerut saat dia berteriak, kembali ke sini. Mengaktifkan Earth Force Field miliknya, dia meraihui long di udara dan menariknya kembali. Persen. Li Qingshan segera merasakan ada yang tidak beres. Pihak lain tidak melawan sama sekali, dan kecepatannya sangat cepat. Dia seperti meteor yang menabraknya. Li Qingshan hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya dan membuat posisi bertahan sebelum dia merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dengan retakan, tulang lengannya patah pada saat bersamaan, dan separuh tubuhnya terhempas ke bebatuan gunung. Ini mirip dengan bagaimana dia jatuh dari langit untuk secara paksa mematahkan teknik Raja Naga Kekaisaran. Selain itu, hal itu, memberinya rasa obatnya sendiri. Li Qingshan mengangkat alisnya dan menoleh. Dia melihat sosok manusia berdara itu bersinar dengan aura yang mendominasi. Sepasang mata naga emas menatap Li Qingshan. Tidak ada lagi kemarahan atau kebencian di dalamnya, hanya rasa dingin seperti emas yang mampu menahan amukan api. Dunia menjadi gelap. Bang! Huilong dikirim terbang, dadanya ambruk dalam-dalam. Ada batu yang berputar di dalamnya, dan punggungnya menonjol, hampir menembus. Ternyata, saat Huilong bergerak, Luo Ho Xiaoming telah menarik ketapelnya dan mengunci tubuhnya. Seolah-olah dia sudah memperkirakan serangan baliknya dan menyerang saat dia bentrok dengan Li Qingshan. Namun, tidak ada kegembiraan di mata Luo Ho Xiaoming. Dia dengan tajam memperhatikan bahwa dada Huilong bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Itu adalah sisik naga emas yang menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya seperti riak cahaya. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh tubuhnya. Sepasang tanduk naga menembus dahinya, memamerkan garis keturunan naga sejatinya yang unik di dunia ini. N kecil melantunkan kitab suci dalam hati. Jubah Dharma III pemakaman mengembang tertiup angin, membentang ratusan kaki, dan menutupi Huilong dengan momentum yang menghancurkan bumi. Huilong memutar tubuhnya di udara, kelima jarinya berubah menjadi cakar naga dan meraih Little N. Perebutan ini seperti naga awan yang menjulurkan cakarnya. Itu halus dan tidak tajam, tapi mengandung kedalaman yang tak ada habisnya. Ekspresi Li Qingshan berubah drastis, dan dia juga membuat gerakan meraih. Penerbangan kera iblis. Tubuh si Long membeku dan cakar naganya telah mencapai ke bawah. Dengan suara gemuruh yang keras, tempat di mana Little N berdiri. Tiba-tiba, sebuah lubang dalam dengan keliling seribu kaki muncul. Potongan besar bebatuan gunung hampir berubah menjadi bubuk. Bahkan tidak ada satupun batu yang terbang keluar. Yang ada hanya kabut debu putih yang mengembang. Gu Yanying meraih Little N dan terbang ke langit. Dia melihat bekas cakar yang jelas di puncak gunung, dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Huilong? Pertukaran ini selesai dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Dari saat naga Hui membubung ke langit hingga saat Gu Yanying menyelamatkan N kecil. Itu hanya sekejap mata, tapi mengandung bahaya besar. Chuolong merentangkan tangannya dan berkata dengan kepala terangkat tinggi, Akulah Putra Surga, Kaisar Sembilan Wilayah. Suaranya nyaring, seperti suara logam dan batu, bergema antara langit dan bumi. Suara gemuruh samar terdengar dari segala arah, seolah semua makhluk hidup meresponsnya. Begitu dia mengatakan itu, Putra Surga berubah, dan semua hukum mengikuti. Pohon anggur pendaki langit yang terputus kembali terhubung ke kehampaan. Itu terhubung ke dunia fana. Jubah Dharma Tiga Pemakaman didukung oleh Nagaki yang melonjak, tetapi tidak dapat menyelimuti semuanya. King Shan, jangan biarkan dia punya kesempatan untuk bernapas. Kata Luo Hou Xiaoming, dia menarik ketapelnya lagi dan mengarahkannya ke Hui Long di langit. Tiba-tiba, dia melompat, dan beberapa tanaman merambat muncul di bawah kakinya. Tanaman merambat hampir menembus kakinya. Saat dia berada di udara, ribuan tanaman merambat muncul lagi dari kehampaan dan mencoba menjeratnya. Tiba-tiba, dia tidak punya ruang untuk mengelak. Itu sangat berbeda dengan saat dia tidak terkendali tadi. Sebagai putra Asura, Luo Hou Xiaoming tidak takut dengan tanaman rambat pendaki langit seperti penggarap agung lainnya. Bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun dia tidak bisa membiarkan tanaman rambat pendaki langit melahap ki esensinya. Dalam keadaan seperti itu, hal itu tidak dapat mengancam Hui Long sama sekali. Hui Long telah mengambil kendali atas sebagian tanaman rambat pendakian langit dari Kian Rongsi. Begitu dia melahap Kian Rongsi dan mengambil kembali putra surga, tidak akan ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Sekarang, selain Li Qing Shan, tidak ada yang bisa menghadapi serangan Hui Long secara langsung, bahkan dirinya sendiri. Aku seorang pembunuh naga. Li Qing Shan meraung. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus langit, menantang keagungan seorang penguasa. Dominasi dunia. Dengan pemikiran dari Hui Long, delapan kuali bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka melebar melawan angin dan membubung ke langit, mengelilinginya seperti benteng baja. Li Qing Shan melihat bahwa kuali Suang Zhou hilang, menunjukkan adanya cacat. Dia bergabung dengan pedang dan menyerbu ke dalam benteng. Namun, Hui Long tidak ada di antara mereka. Delapan kuali menekannya seperti delapan gunung. Api di mata Little N menyala dengan ganas. Jari-jarinya yang ramping bergerak terus-menerus, mengaktifkan pedang abadi yang terbengkalai, tasbih tengkorak, dan jubah dharma tiga pemakaman. Pedang kidari pedang abadi yang terbengkalai kembali menebas pohon anggur pendaki langit. Tasbih tengkorak berkumpul dan terpisah, membentuk formasi tengkorak setan. Yang paling penting adalah tiga jubah dharma pemakaman. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, jadi dia tidak yakin dengan efeknya. Namun, dia mempercayai penilaian musuh. Jika tidak ada ancaman sama sekali, naga banjir bisa melakukan apa yang dilakukannya sebelumnya, menangkis serangan gabungan dari mereka bertiga sambil terus melahap jiwa kian rongzi yang baru lahir. Mereka akan mampu mengulur lebih banyak waktu, dan tidak akan langsung melancarkan serangan balik. Pada saat yang sama, dia mencengkeram pedang pembunuh Buddha dengan erat dan menyampaikan pemikirannya kepada Gu Yanying. Jika ada kesempatan, terbangkan aku. Dipahami, Gu Yanying mengangguk. Huilong memikat Li Kingshan ke dalam benteng yang dibentuk oleh delapan kuali. Dia terbang sendirian dan meraih cakar naganya. Pedang abadi yang terbengkalai yang menebas pohon anggur pendakian langit mendarat di tangannya. Dia memuji, pedang yang bagus. Ledakan. Delapan kuali pecah, menampakkan sekuntum bunga yang sedang mekar penuh. Itu memiliki tiga warna, benang sarinya tajam, dan kelopaknya semerah darah. Namun, ujung-ujungnya berwarna hitam seperti tinta. Itu dibentuk oleh potongan-potongan cahaya pedang, dan itu menghancurkan semua kuali. Fragmen segel ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menyatu ke dunia. Gambar gunung, sungai, dan danau muncul di dunia. Gunung-gunungnya megah, dan sungai-sungainya mengalir deras. Ini memberi orang perasaan bahwa itu lebih realistis daripada gunung dan sungai sungguhan. Huilong menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedang abadi yang terbengkalai ke atas. Nagaki berkumpul di telapak tangannya. Pedang kaisar naga sejati, satu pedang untuk meratakan dunia. Cahaya pedang emas meluas hingga 300 meter, menyebabkan gunung, sungai, dan danau kehilangan warnanya. Suara semua makhluk hidup bergema di dunia. Seperti deru gunung dan deru tsunami. Pedang abadi yang terbengkalai yang sulit diatur tidak bisa menahan sama sekali. Pada saat ini, dia adalah penguasa dunia yang tertinggi dan perkasa. Segala sesuatu di dunia adalah milik raja. Mereka yang memimpin negeri itu adalah rakyat raja. Semua makhluk hidup adalah rakyatnya. Jika raja ingin rakyatnya mati, maka rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Li Qing Shan tidak terkecuali. Takdir surga dan hati semua makhluk hidup terkondensasi dalam pedang. Itu mengikuti lintasan hukum kuno dan menebas ke arah Li Qing Shan. Bunga itu layu setelah mekar. Li Qing Shan baru saja keluar dari pengepungan kuali. Aura iblisnya tidak bekerja dengan baik, dan tubuhnya penuh dengan celah. Dia menatap pedang kaisar yang tak tertahankan dan tak terhindarkan. Dia seperti orang gila yang berada di ujung tanduk. Dia tertawa liar dan menggunakan Tiger Demon's Fury. Tato harimau dikeningnya membentuk karakter, raja. Ki darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan bayangan iblis surgawi kebebasan besar muncul di belakangnya. Ia bergerak maju dengan kemauan yang gigih dan mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bila ini tidak memiliki dukungan eksternal apapun. Ia hanya memiliki kemauan yang tegas untuk, tidak takut akan takdir surga, tidak takut pada hati manusia, dan berjuang sampai mati. Itu adalah pedang manusia biasa. 1338 Itu seperti bola tinta tebal yang terciprat ke langit dan bumi, meledak dengan cahaya merah dan cahaya kemasan. Gunung, sungai, dan danau yang muncul di udara bagaikan Fata Morgana yang tertiup angin panas. Mereka menjadi buram dan menghilang dengan cepat. Langit di atas gunung kepala naga tertutup retakan seperti sarang laba-laba. Seolah-olah istana Jasper tidak tahan dengan keberadaan mereka. Bangunan batu besar yang telah berdiri di puncak gunung selama puluhan ribu tahun runtuh seperti patung pasir di tepi pantai. Namun, lampu merah perlahan meredup dan tenggelam dalam gelombang cahaya kemasan. Dia adalah raja iblis yang dibenci oleh surga dan dikutuk oleh semua makhluk hidup. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan surga dan keinginan semua makhluk hidup sendirian? Cahaya pedang menembus setiap pori dan setajam pisau. Tanpa disadari, retakan halus menutupi tubuh kokohnya hingga membentuk bekas luka berdarah. Dia seperti perunggu yang terkikis oleh waktu dan terkelupas sedikit demi sedikit. Dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa setiap bagian kulitnya terbakar dan berubah menjadi titik api. Retakan itu seperti retakan di bumi. Lava panas menyembur keluar dan membakar seluruh tubuhnya. Dia melawan gelombang cahaya kemasan dan bergegas ke depan naga cuo. Dengan dentang, bilah dan pedang saling berbenturan. Li Qingshan dan Cuolong saling berpandangan. Yang satu seperti api, yang lain seperti emas. Tidak ada yang goyah. Emas sejati tidak takut terhadap api, namun api pada akhirnya akan padam. Dengan keras, tubuh Li Qingshan retak dan berubah menjadi ribuan api yang mengalir. Pedang frenzi bunga akhir berputar dan terbang, jatuh dari puncak gunung. Ada bekas pedang yang dalam di sana. Sejak pertempuran di Istana Jasper, dia telah melawan naga emas dan kemudian mengalahkan Raja Naga. Fisiknya sudah mendekati batasnya. Setelah menghancurkan delapan kuali, dia berada di ambang kehancuran. Kemudian, dia harus menghadapi pedang cemerlang Cuolong. Dia mungkin juga menggunakan seluruh kekuatannya. Daripada terbunuh oleh pedang ini, lebih tepat dikatakan bahwa dia membakar dirinya sendiri sampai mati. Tanda berdarah muncul di dahi Cuolong dan darah mengalir. Dia tidak tergerak dan menatap ribuan api yang mengalir. Dia mengayunkan pedang abadi yang terbengkalai lagi. Little N dengan putus asa mengaktifkan pedang abadi yang terbengkalai, tetapi tidak ada tanggapan. Dia sangat cemas. Kirimkan aku kemari. Tenanglah dan percayalah pada mereka. Jika kita terkena pedang ini, kita akan mati. Gu Yanying berkata dengan tegas. Meskipun dia memiliki kecepatan kunpeng, dia akan dikunci oleh kehendak pedang kaisar jika dia dengan gegabuh mendekati naga penyu. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dengan teriakan burung Phoenix, api yang mengalir berkumpul sekali lagi. Li Qingxian terlahir kembali, tetapi sebelum dia bisa menggunakan kemampuan suci apapun, dia ditangkap oleh kekuatan takasat mata dan dikunci oleh kehendak pedang kaisar. Cahaya kemasan bersinar di mata Tuolong saat dia mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya. Pedang kaisar naga sejati, satu pedang untuk menyamakan dunia. Li Qingxian mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pedang menebas wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Fenglong ini bertekad untuk membunuhnya. Jika dia mati lagi, jika itu berubah menjadi telur Phoenix, Huilong mungkin tidak perlu mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya. Sisa kekuatan cahaya pedang saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Cuolong memahami satu hal. Jika dia tidak menghancurkan Li Qingxian sepenuhnya, pertempuran ini tidak akan berakhir. Selama dia membunuh pengkhianat ini, musuh tidak lagi menjadi ancaman baginya. Pada saat kritis ini, Li Qingxian tidak takut. Dia berteriak dan hendak mengayunkan tinjunya, tapi sesosok tubuh menghalangi di depannya. Xiao Ming Luo Hou Xiao Ming menyilangkan tangannya. Ada bola kegelapan yang pekat di dalamnya. Ia terus menelan aura pedang yang bersiul. Namun, di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bahkan pangeran ilahi Asura pun tidak dapat menahannya. Dalam sekejap mata, kegelapan telah pecah. Dia berbalik dan menganggup pada Li Qingxian. Setelah itu, dia menghancurkan tulangnya dan menggunakan daging dan darahnya untuk memblokir pedang ini. Li Qingxian meraung. Dia melebarkan sayapnya dan melesat ke langit, menerkam ke arah Turtle Dragon di udara. Dia memegang rat tanah hidup sembilan surga dan mengaktifkan medan kekuatan bumi lagi, menghubungkannya dengan rat. Keganasan muncul di mata Chuolong. Dia menggunakan kekuatan tarik untuk mengayunkan pedangnya ke bawah. Bilahnya yang bengkok itu seperti sambaran petir emas, menembus jauh ke dalam dada Li Qingxian. Aura pedang mengamuk, menghancurkan tubuhnya. Li Qingxian tidak hanya tidak mengelak, tetapi dia juga maju. Dia membuka tangannya dan memeluk Chuolong rat-rat, menggunakan iblis sapi menempa kulitnya untuk menyerang. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Chuolong. Empat giginya yang seperti pisau patah oleh sisik naga, namun gigi yang tersisa masih merobek sisik naga dan meminum darah naga. Gu Yanying terbang di udara sambil menggendong Little N. Dia tiba di belakang Chuolong dalam sekejap, dan pedang pembunuh Buddha menusuknya tanpa suara. Chuolong mengerutkan kening. Dia meraih pedang itu dengan cakarnya, dan jari-jarinya mencengkeram pedangnya rat-rat. Memanfaatkan kecepatan Gu Yanying, pedang Little N sangat tajam. Itu menembus cakar Chuolong dan terus menusuk punggung Chuolong di tengah suara logam yang bergesekan dengan logam. Namun, itu terhalang oleh lapisan sisik naga emas, tidak bisa maju lebih jauh. Waktu seakan berhenti pada saat ini, Li Qing Shan sudah terluka parah. Chuolong hanya perlu membebaskan diri, dan dia akan menjadi tak terkalahkan lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Saat ini, suara N kecil terdengar di telinganya. Kedengarannya seperti dia sedang membaca kitab suci, tetapi tidak ada sedikitpun tanda kesucian atau kehidmatan. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan hujatan dan niat jahat. Tiga jubah pemakaman yang melayang di udara turun dari langit dan melilit mereka berempat. Sesosok terbang keluar dari tas dan mendarat dengan keras di gunung kepala naga yang hancur. Itu adalah Li Qing Shan. Dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, dan tubuhnya penuh dengan lubang. Pedang abadi yang terbengkalai masih tertancap di dadanya. Segera setelah itu, Gu Yanying dan Little N juga terbang keluar dari tas. Li Qing Shan menghela napas lega. Dia ingin bangkit dan bertarung lagi, tapi dia tidak bisa bergerak. Organ dan meridiannya semuanya hancur, dan tubuhnya bisa roboh kapan saja. Jika dia ditusuk oleh cuolong beberapa kali lagi, dia akan berubah menjadi telur. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan terakhirnya, tapi dia tidak tahu apakah dia akan berhasil atau gagal. Tas itu terus berjatuhan di langit. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan tampak serius. Bibir merah tipisnya membuka dan menutup dengan cepat saat dia membacakan kitab suci yang menghujat. Cao Tik Sol Bel di pinggangnya berbunyi tanpa henti seolah dia sedang melakukan ritual pemakaman. Tas itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi kasaya yang melilit tubuh cuolong. Bahkan ada untayan tas bi putih yang tergantung di lehernya. Seolah-olah dia tiba-tiba berubah dari Kaisar Gritsya menjadi Biksu Buddha. Kasaya dan tasbihnya adalah tiga jubah pemakaman dan tas bi tengkorak. Kitab suci itu tergesa-gesa, dan bunyi belnya kacau. Tas bi tengkorak berubah menjadi tengkorak yang terkeke aneh. Untayan kitab suci muncul di jubah tiga pemakaman Dharma, dan mereka melantunkannya pada frekuensi yang sama persis dengannya. Ketiga suara itu saling mengejar, naik dan turun, menyatu. Suasananya sangat kacau dan berisik. Jika ada tangisan makhluk hidup ketika cuolong mengayunkan pedang Kaisar, maka suara itu seperti panggilan semua makhluk hidup yang telah mati dalam api sama di tulang putih, datanglah ke pihak kami. Tidak ada lagi rasa sakit. Atau ketakutan. Ini adalah surga tertinggi. Bahkan Li Qing Shan merasa gelisah saat mendengarnya. Dia menggunakan penyuruh untuk menekan pikirannya dengan tergesa-gesa. Diam. Cuolong menutup telinganya. Wajahnya berubah dengan kejam. Ular neraka merayap keluar dari bawah sisiknya, mengangkat kepala ke arah Little N seolah-olah mereka sedang mendengarkan. Dunia ini seperti rumah api, dan semua makhluk hidup menderita. Lautan kepahitan tidak mengenal batas, tapi siapa yang bisa mencapai pantai seberang? Apakah ini Kitab Suci Tiga Pemakaman Bodhisattva Tulang Putih? 1339 Li Qing Shan menoleh dengan segala yang dimilikinya dan melihat wajah Luo Hou Xiaoming yang tersenyum. Selain wajahnya yang pucat, dia sama sekali tidak terluka. Dia saat ini mengamati keadaan menyedihkan Li Qing Shan dengan penuh minat. Meraih gagang pedang Forsaken Immortal dengan kedua tangannya, dia menginjakan kakinya di dada Li Qing Shan dan menariknya keluar dengan paksa. Dia kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Dia hanya merentangkan anggota tubuhnya dan memandang ke langit. Asura diketahui memiliki tubuh abadi. Mereka tidak hanya dapat terus bangkit kembali, tetapi tubuh mereka juga memiliki vitalitas dan generasi yang besar. Mereka bisa terus bertarung meski kepala mereka dipenggal. Sebagai dewa Asura, dia bahkan bisa terlahir kembali dari setetes darah, jadi tubuhnya sangat tangguh. Namun, budidayanya masih rendah. Setelah menerima serangan langsung dari pedang Kaisar Naga Sejati, situasinya tidak lebih baik dari Li Qing Shan. Dia hanya bisa mempertahankan hidupnya, tapi tidak mungkin dia terus berjuang. Darah muncrat dari luka Li Qing Shan. Dia hampir mati. Darahnya mulai membara di udara, berubah menjadi api dan kembali ke tubuhnya. Baru pada saat itulah dia bertahan. Dia mengandalkan kekuatan burung Phoenix untuk bertahan. Dia berkata dengan putus asa, Terima kasih. Meskipun dia merasa Kitab Suci Tripitaka cukup familiar karena beberapa alasan, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk memperhatikan hal itu. Pertarungan telah mencapai momen di mana hasilnya akan ditentukan. Raungan naga yang perkasa tiba-tiba terdengar, masing-masing lebih keras dari yang terakhir seperti ombak laut. Itu terdengar di seluruh provinsi naga, mencapai ujung awan. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit cerah, seolah merespons auman naga, meredam suara bel. Retakan. Sebuah retakan muncul di sol konfusion bel, dan suaranya segera meredup. Semua pembuluh darah di tubuh Huilong melonjak, dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Dia mencengkeram tasbih tengkorak dengan kuat, dengan paksa menghancurkan tujuh atau delapan di antaranya sebelum menariknya dengan kuat. Tasbihnya pecah, dan tawa aneh itu terhenti. Yang ada hanya nyanyian Little N. Itu tidak terpengaruh oleh hal lain, berulang tanpa henti. Huilong ingin merobek tiga jubah penguburan, tapi dimanapun cakarnya bersentuhan, semuanya akan berubah menjadi api sama di tulang putih. Wajahnya berubah menjadi lebih kejam. Dia tidak lagi setenang sekarang. Ini adalah tanda penyimpangan budidaya. Diam raung, diam. Gambar naga emas bersinar, dan naga hui melintasi kehampaan dengan satu langkah, mencakar N kecil. Gu Yanying terbang bersama Little N sementara naga cuo mengejar mereka tanpa henti. Seekor naga dan burung rok melintasi lingkungan gunung kepala naga, meninggalkan serangkaian bayangan. Suara siulan tajam naik dan turun secara berurutan. Gu Yanying tampak merasa nyaman. Bahkan cuo long dalam kondisi yang spirit bukanlah tandingannya. Seperti menerbangkan layang-layang, dia menjaga jarak aman dari hui long, menjaga dari segala mantra yang mungkin diucapkan hui long. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya, jadi dia tidak meninggalkan gunung kepala naga. Tak lama kemudian, kekhawatirannya menjadi kenyataan. Naga hui tiba-tiba berhenti mengejar dan menerkam Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming. Meskipun naga cuo gila, ancaman yang ditimbulkannya tetap fatal. Mata Gu Yanying bersinar seperti kilat. Dengan membalikkan tubuhnya, dia terbang menuju Zhang Xuan. Kedua sosok itu menerkam menuju puncak gunung hampir pada waktu yang bersamaan. Kecepatan Gu Yanying lebih cepat, tapi dia lebih jauh dari puncak daripada naga cuo. Jika itu adalah serangan jarak jauh, jarak ini tidak berarti apa-apa. Namun dalam perlombaan yang begitu singkat, itu adalah parit surgawi yang sulit dijangkau. Jangan datang. Li Qingshan berteriak. Menurut kesimpulannya, begitu mereka memasuki jangkauan serangan naga cuo, kehidupan mereka akan berada dalam bahaya. Gu Yanying hampir bertabrakan dengan naga cuo. Bahkan jika dia bisa selangkah lebih maju, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa dia pasti akan mati. Mereka tidak memiliki nirwana phoenix atau tubuh abadi. Pada saat ini, waktu terasa melambat. Sambaran petir perlahan menyebar di langit, terpantul di mata semua orang. Naga cuo melambaikan tangan kanannya dan membuka cakarnya yang tajam, memamerkan ketajamannya. Hidup dan mati terikat dalam sekejap. Jubah putih melayang di depan Li Qingshan. Cakar naga emas terpantul di matanya yang halus, dengan cepat memenuhi penglihatannya. Li Qingshan merasakan sakit di bahunya. Gu Yanying menangkap dia dan Ming kecil dengan ekspresi serius. Dia langsung memahami niatnya, atau niat Little N. Hanya dengan memblokir gerakan naga cuo ini mereka bisa melarikan diri bersama Gu Yanying. N. Kecil Spanduk laut darah berkibar tertiup angin, berkibar di depannya. Dengan suara robekan, Blutzi banner pecah dan menari-nari di udara. Dengan raungan naga yang marah, cakar naga itu merobek kehampaan dan menebas ke arah mereka. Angin kencang menyebabkan rambut panjangnya yang seperti rumput laut berkibar, dengan lembut membelai wajah Li Qingshan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menata punggungnya. Sosoknya tiba-tiba menjadi buram, seolah dia akan menghilang kapan saja. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya, memperlihatkan senyuman pengertian. Ledakan. Guntur meledak. Asap dan debu memenuhi udara di gunung kepala naga. Ini adalah batu gunung padat yang telah hancur menjadi bubuk. Gu Yanying meraih Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming dan terbang ke langit. Mata Li Qingshan hampir keluar dari rongganya, bagian dalam tubuhnya terbakar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sosoknya samar-samar terlihat dalam asap dan debu. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Perlahan, dia membuka matanya. Di belakangnya ada sebuah kawah besar. Cakar naga-naga cuo menggores sisi wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi amarah. Ia menggeram, kian rongsi. Naga cuo bertarung dalam dua pertempuran sekaligus. Yang satu melawan Li Qingshan dan yang lainnya, dan yang lainnya adalah melahap jiwa kian rongsi yang baru lahir. Awalnya, yang terakhir adalah pertempuran pemusnahan yang memiliki keunggulan absolut dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, dia terpaksa menggunakan pedang kaisar naga sejati, dan tidak punya waktu untuk peduli pada kian rongsi. Meski begitu, tidak ada ketegangan dalam pertarungan antara roh yang dan jiwa yang baru lahir, sampai dia mengenakan tiga jubah pemakaman. Jubah tiga pemakaman adalah benda sihir tulang putih yang sangat istimewa. Ia dapat mereinkarnasi hidup dan mati, dan jika digabungkan dengan sutra tiga pemakaman, ia dapat mengubah musuh ke jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Namun, N kecil tidak yakin bahwa tiga jubah pemakaman dapat mengancam naga cuo. Lagipula, perbedaan di dunia nyata terlalu besar. Bahkan pedang iblis seperti pedang abadi yang terbengkalai telah diubah menjadi pedang kaisar naga cuo. Faktanya, hingga saat ini, dia belum mampu mengubah naga cuo, tetapi dia telah mengubah kian rongsi. Hal ini menyebabkan iblis batin naga cuo terlempar ke dalam kekacauan, dan dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas sebagian tubuhnya. Pada saat kritis, dia memutar pergelangan tangannya. Naga cuo meraung dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang N kecil, tetapi tubuhnya menegang dan terpelintir. Semua serangan dilewati oleh Little N, tidak merugikannya sama sekali. Dia ingin membaca mantra, tetapi kekuatannya selalu menghilang pada saat kritis. Tasbih tengkorak yang berserakan berubah menjadi tengkorak yang menggigitnya. Awalnya, dia tidak peduli dengan trik sekecil itu, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengelak. Semua titik aku puntur di persendiannya tergigit, dan dia terhuyung-huyung hingga berlutut. N kecil bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bunuh aku dengan pedang tulang itu. Pada akhirnya, aku tidak bisa menang melawan dia. Suara kian rongsi terputus-putus, bercampur dengan raungan putus asana gacuo. Kebuntuan ini tidak bisa berlangsung lama. Roh yang tidak dapat dikalahkan. Sejak Nagachuo memutuskan untuk merasukinya, dia sudah kalah. Seekor ular yang mencoba menelan gajah pasti akan membuat perutnya pecah. Bahkan jika dia berjuang di ambang kematian, dia tidak akan bisa mengubah hasil akhirnya. Bunuh aku. Dia menatap Nagachuo, senyuman tersungging di sudut bibirnya. Mungkin ini tidak buruk. Orang yang membakar dunia juga akan membakar dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa memaafkan takdir juga tidak akan termaafkan oleh takdir. Nagachuo dengan ceroboh melahap segalanya. Apakah karena orang yang paling ingin dilahapnya adalah dirinya sendiri? Dia sudah lama bosan dengan reinkarnasi semacam ini. Dia akhirnya bisa berhenti di sini. Dia tersenyum dan menutup matanya. Ya, dia tidak ingin bereinkarnasi lagi. Dia lebih suka tidak pernah ada. Maka, N kecil mengacungkan pedang pembunuh Buddha. Astronomi mengambang. 1340 Langit berwarna biru menyilaukan, dan angin meneru-deru sejauh ribuan mil, seolah meratapi akhir dari anak takdir. Teriakan elang merobek langit. Pada suatu saat, seekor elang jantan berputar-putar di bawah sinar matahari. Hati Cuolong sudah mati, dan dia tidak lagi berdebat dengan Kian Rongsi. Itu hanya akan membuat kekalahannya semakin memalukan. Harga dirinya tidak mengizinkan dia melakukan itu. Tapi apakah ini akhirnya? Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Dalam hal kekuatan sebenarnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menerima satu pukulan pun darinya. Bahkan jika semua orang di sini bekerja sama, mereka tidak akan cocok untuknya. Namun dia kalah, dan itu merupakan kekalahan telak. Itu seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia bangunkan. Menyatukan dunia dan bergerak tanpa hambatan di sembilan provinsi bagaikan sebuah mimpi. Kebencian yang muncul dari ribuan emosi negatif bagaikan ular berbisa yang menggigit jiwanya. Yang paling dia benci bukanlah Li Qingshan, N kecil, atau bahkan Kian Rongsi, tapi Sumi Rao, wanita tercantuk yang pernah dilihatnya. Jika dia tidak menyebabkan dia menderita penyimpangan Ki, dia tidak akan berakhir seperti ini. Itu seharusnya menjadi puncak hidupnya, tapi dia telah jatuh ke dalam jurang maut, tidak bisa ditebus. Dari cinta menjadi benci, dikalahkan dan dibunuh oleh musuh hanya karena dia tidak begitu terampil. Dia bisa dengan tenang menerima akhir seperti itu, atau lebih tepatnya, dia sudah menyadari hal ini sejak dia melangkah ke jalur kultifasi. Namun dia dihianati oleh wanita yang paling dia cintai, dan kalah dari lawan yang lebih lemah darinya. Dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Auranya sangat kacau, dan dia hampir kehilangan kendali atas dirinya. Penyimpangan Ki menyebabkan lapisan ilusi muncul di depan matanya. Fragmen masa lalu hampir membalikkan seluruh hidupnya. Jika dia bukan anak takdir, dia akan meledak dan mati sebelum ada yang bisa membunuhnya. Ujung pedangnya melayang di udara, tidak jatuh dalam waktu lama. Mengapa? Kian Rongsi membuka matanya. Karena kamu adalah anak takdir. Membunuhmu akan menimbulkan reaksi balik. N kecil menyarungkan pedang pembunuh Buddha. Dia menyatakan alasannya. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang abadi yang terbengkalai terbang kembali ke tangannya. Dia dengan lembut membelai pedangnya. Itu hampir disempurnakan oleh Chuo Long, dan bahkan roh pedang pun sepenuhnya ditekan. Apakah begitu? Kian Rongsi bergumam pada dirinya sendiri, dan keinginan untuk hidup tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menduga kuat bahwa hal ini disebabkan oleh pengaruh naga. Tapi apakah ada jalan keluar lain? Dia adalah Kian Rongsi dan kaisar manusia Fenglong. N kecil. Li Qingshan melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Mencium aroma samar kayu cendana di rambutnya, dia merasakan perasaan terlahir kembali yang nyata, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali datang ke dunia ini. King Shan, N kecil tersenyum tipis, seperti riak di kolam yang tenang. Li Qingshan menenangkan diri dan menegur, siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Lagi pula, itu bukan kamu. N kecil menjulurkan lidahnya. Li Qingshan awalnya tidak bisa berkata-kata, tapi kemudian hatinya sakit. Ekspresinya seolah-olah semua luka di tubuhnya muncul sekaligus. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan Kian Rongsi atau Zhuolong seperti ular berbisa yang melingkari dirinya, membuatnya merasa tidak nyaman. Jika bukan karena dia tidak ingin menggigit tangan yang memberinya makan, dia akan tergoda untuk mengakhirinya sekarang juga. Namun, dia percaya bahwa N kecil pasti sudah memikirkan semuanya, jadi dia melemparkan tatapan bertanya padanya. N kecil berkata, King Shan, ada tempat yang ingin aku kunjungi. Kemana? Kuil Lingguo. Kuil Lingguo di masa lalu kini telah menjadi gua iblis terbesar di sembilan provinsi. Ki iblis hitam melonjak ke awan, seperti sinyal asap yang tidak pernah berakhir. Awan gelap menyelimuti langit dan bumi. Tanah dalam radius 500 km telah tercemar, dan semua makhluk hidup telah di iblis. Hal ini menjadi sangat menyimpang dan penuh kekerasan. Gua iblis itu ternyata sangat damai. Sekarang gua iblis di dunia terbuka dan tidak dijaga, ini adalah situasi terbaik yang pernah mereka temui sejak wilayah iblis mulai menyerang sembilan provinsi. Namun, setiap kali Little N membuka gua iblis, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bahkan setelah dia membuka gua iblis, tidak ada kaum iblis yang berani muncul. Baru setelah beberapa saat mereka berani mengirimkan pengintai. Mereka diam-diam menyelidiki situasi sembilan provinsi, namun menara hantu telah sangat mempengaruhi tekad kaum iblis untuk menyerang. Wilayah iblis sangat luas, namun masih belum cukup untuk mencuri makanan dari wilayah hantu lapar. Jika herbivora yang menyerang wilayah iblis dapat digambarkan sebagai hewan yang terus-menerus mengunyah dan merenung. Hanya dengan begitu mereka dapat mencernanya. Kemudian alam hantu lapar adalah karnivora telanjang, mencabik-cabik daging dan menelannya. Kemudian, nagahui turun dari langit di sepanjang pohon anggur pendaki surga, menyebabkan situasi di sembilan negara menjadi semakin rumit dan membingungkan. Aura menakutkan yang meletus dari pertempuran yang melampaui batas kesengsaraan surgawi ketiga menyebabkan raja iblis yang sedang menyelidikinya gemetar. Mereka menasihati kaisar iblis beberapa kali untuk menyerah dalam menyerang dunia ini. Namun, kaisar iblis tetap diam. Dia punya rencana lain. Ketika kelompok Li Qing Shan tiba di depan gua iblis, raja iblis pengintai telah melarikan diri kembali ke wilayah iblis sejak lama. Menatap gua iblis yang tak terduga, Li Qing Shan mengingat apa yang dikatakan Luo Hou Xiaoming. Dia sudah mengerti apa yang ingin dilakukan Little N. Mengapa? Kian Rongzi menatap pedang Forsaken Immortal di tangannya dan bertanya lagi. N kecil tidak menjawab pertanyaan ini. Yang dia katakan hanyalah, pergi. Kian Rongzi menatap wajahnya dan berbalik untuk masuk ke dalam gua iblis. Sosoknya berangsur-angsur kabur hingga dia tiba di tepi gua iblis. Dia menoleh ke belakang lagi sebelum melompat ke dalam gua iblis, menghilang ke dalam ki iblis yang melonjak. Mereka terus-menerus jatuh ke dalam jurang yang gelap. Hati semua makhluk hidup dan kehendak langit secara bertahap dilucuti dari tubuh mereka. Entah dia bukan lagi anak takdir di sembilan provinsi. Bahkan jika mereka ingin kembali, itu tidak mungkin. Setelah itu, Tasbih Tengkorak terbang. Pada akhirnya, hanya tiga jubah penguburan yang tersisa, yang secara bertahap terkelupas dari tubuh mereka. Saat kelompok Li Qing Shan hendak pergi, auman naga histeris tiba-tiba terdengar di gua iblis. Itu tidak hanya mengungkapkan kebencian yang mendalam, tetapi juga ekstasi untuk melarikan diri, atau hanya penyimpangan ki. N kecil bertanya dengan ragu, apakah aku melakukan kesalahan? Li Qing Shan mengangkat bahunya. Siapa peduli? Sembilan kuali telah hancur. Begitu mereka meninggalkan sembilan provinsi, Huolong tidak lagi menjadi anak takdir. Tidak mungkin dia kembali. Dia bahkan berharap Huolong bisa melahap Kian Rongzi dan kembali padanya suatu hari nanti. Dia bertukar pandang dengan Luo Hou Xiaoming. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang sama. Meskipun ada perbedaan antara dua bidang utama kultifasi, perasaan hancur berkeping-keping masih terasa kurang enak. Jika ada kesempatan untuk membalas dendam, maka itu adalah yang terbaik. Menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk mengatakannya. Kamu telah menyaksikan kekuatan jiwa yang, dan wanita itu mungkin akan menjadi anak takdir dari domain iblis. Kehendak surga, kehendak surga, selalu ada jalan keluar. Apakah semudah itu menjadi anak takdir? Bukankah semua kaum iblis itu kejam dan jahat? Mereka hanyalah sekelompok cacing menyedihkan yang berada di bawah kendali hati iblis. Mereka akan berubah menjadi binatang buas jika mereka ceroboh, terus-menerus menyedot ke surga dengan harapan menerima lebih banyak amal. Mereka hanya, orang munafik. Luo Hou Xiaoming sangat meremehkan kaum iblis. Bagaimanapun juga, alam asura adalah jalan kebajikan di antara enam alam samsara. Namun, mungkin hanya dua belas dewa iblis yang bisa menandingi kejahatan yang telah dilakukannya. Orang-orang munafik. Ini adalah pertama kalinya Li Qingxian mendengar istilah ini, tetapi ketika dia memikirkan tentang adat-istiadat suatu tempat seperti wilayah iblis, dia tidak bisa menahan tawa. Menyebut orang munafik di wilayah iblis jelas merupakan sebuah penghinaan. Dia bisa menggunakannya ketika dia tiba di domain iblis di masa depan. Dia masih bertaruh di domain iblis. Dia harus mematuhi sumpah kuno berdarah dan menjelajah ke kedalaman wilayah iblis jahat untuk menantang dewa iblis yang tak terkalahkan. Memikirkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Pada saat ini, sebuah suara menawan dan tak terduga tiba-tiba terdengar, ya ampun, menurutku kamu tidak akan lolos begitu saja. Kalau begitu biarkan aku menghitung berapa banyak waktu yang tersisa. Li Qingxian mengerutkan kening, Su Minrau. Su Minrau mengangkat dagunya dan tersenyum, jika kamu ingin melarikan diri dari Kiongki, berlututlah dan mohon padaku. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kedatangan dewa iblis Kiongki di sembilan provinsi di masa lalu. Dia juga telah menyelidiki isi sumpah darah sungai Neter. Luo Hou Xiaoming berkata dengan heran, dewa iblis Kiongki. Li Qingxian menatap Su Minrau dengan cermat saat dia menjelaskan semuanya kepada sekutu pentingnya, Luo Hou Xiaoming. Mata Luo Hou Xiaoming membelalak. Dia berteriak tanpa sadar, sumpah darah sungai Neter. Dan janji 500 tahun. Tahukah Anda bahwa 500 tahun adalah sebuah jebakan? Di dunia seperti itu, mustahil kultifasi Anda maju. Tidak ada gunanya meskipun kamu tinggal selama 5000 tahun lagi. Dan, bahkan jika Anda benar-benar memiliki waktu 500 tahun, Kiongki adalah iblis sejati yang telah mengalami tujuh kesengsaraan surgawi. Dia adalah salah satu dari sedikit di 3000 alam samsara. Anda sebaiknya pergi ke domain iblis untuk melawan Gunung Kingki. Di sana, bahkan Patriark Pembasmi Iblis Zen Wu dari Istana Surgawi tanpa keinginan tidak dapat melakukan apapun padanya. Li Qingxian merentangkan tangannya, apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang meminta saya menjadi begitu menawan sehingga Kiongki ingin saya menjadi yang terkuat kedua di Gunung Kingki? Jika saya pergi ke wilayah iblis, saya mungkin juga menjadi anak takdir. Saya sudah memimpin pasukan untuk menaklukkan sembilan provinsi. Mengapa saya harus melawan Chuolong? Terima kasih. 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 Terima kasih.